Oke siap Silahkan Mbak Stefani Oke siap makasih banget ya Mbak Sukma ya panggilannya Mbak ya Iya bener Mbak Aku izin share screen dulu ya Oke Nggak ada ya Keklihatan nggak? Keklihatan ya? Sudah Mbak Oke Sip Oke pertama-tama disini udah pada install RStudio ya berarti ya Sama R Sudah ya Terus udah ada sebelumnya udah ada apa Pernah pengenalan tentang R juga ya? Sudah di dari day one sudah ada hands on sih Mbak Tapi masih dasar aja gitu Sip sip mantap 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 Oke bisa disambil disiapin juga ya R ya Karena di sesi ini nih jadi sepanjang nanti kita materi juga Bakal diselang-selang-seling sama ada hands on DR-nya gitu untuk setiap sub materinya Jadi kalau misalkan kalian udah pada install bisa disiapin ya mulai dari sekarang Kalau nggak salah file-nya juga udah di-share ya sama Mbak Sukma ya di itu Jadi bisa di-download juga Terus dibuka juga file yang aku share buat hands on hari ini Oke kita langsung mulai aja ya Jadi bener banget nih tadi udah di-intro sama Mbak Sukma juga ya Hari ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar tentang statistika deskriptif gitu Nah memang sebenarnya statistika yang cukup penting buat dipakai gitu ya Atau diterapkan di dunia data science tuh ya Pertama namanya statistika deskriptif Dimana disini kita bakal sebenarnya lebih belajar tentang statistika dasar ya Kayak misalkan ukuran pemusatan data Itu gimana sih cara kita lihat behavior dari sebuah data Terus penyebarannya Terus gimana cara kita melihat distribusi data kita Lalu untuk melihat plot-plot dari visualisasi data gitu kan Nanti baru selanjutnya yang penting kedua itu bakal kita pelajari juga di materi besok ya Yaitu lebih ke pengujian hipotesis nih Kalau di statistik gitu Oke kita langsung masuk aja ya Nah ini adalah outline sub-materi yang bakal kita bahas hari ini Jadi pertama itu ada ukuran pemusatan data Atau sering disebut central tendency gitu ya Jadi kalau kita punya sebuah data tuh kita pengen tahu gitu Kayak pengusatan tuh kayak dia tuh umumnya tuh Datanya tuh berkisar antara berapa sih nilainya gitu ya Atau cara kita mendeskripsikan data kita tuh gimana sih Supaya kita tahu mereka tuh pusatnya ada dimana gitu Nah ini biasanya bisa pakai tiga ukuran gitu ya Atau tiga matrix gitu namanya adalah median sama modus Nah terus kedua ada yang namanya ukuran penyebaran data Ukuran penyebaran data berarti kita mau tahu ya penyebaran persebarannya gitu ya Seberapa tersebar sih apakah dia range yang besar Atau range yang kecil atau seperti apa gitu Nah ini biasanya bisa pakai variansi, standar deviasi Lalu ada tambahan kita juga bakal belajar kovariensi dan korelasi Jadi kovariensi dan korelasi ini adalah dua metrik yang menyatakan Hubungan antara dua variable Jadi biasanya dia bisa melihat hubungan antara dua variable gitu ya Lalu selanjutnya kita belajar visualisasi ya Visualisasi statistik kuantitis Jadi ini adalah biasanya histogram sama box plot Untuk melihat distribusi dari data kita Lalu kita akan belajar nilai ekspektasi juga nih Dan yang terakhir kita bakal belajar distribusi normal Lalu belajar jet score dan ada sedikit aja tambahan tentang studenti score gitu ya Atau studenti distribution Oke ini outlinenya Aku bakal langsung masuk aja ya Kalau gitu ya Tanpa berlama-lama lagi Ke Oh ini gak usah ya Udah ya tadi ya Ke ukuran pemusatan data atau central tendency Oke Nah sebenarnya ini harusnya kalian udah pada familiar ya Cuma mungkin ada yang sedikit lupa juga Karena ini materi Kalau gak salah pas SMA diajarin sih materi ini ya Mean, median, modus gitu ya Cuma ya ini sedikit review aja Jadi kalian kalau belajar statistik Pasti bakal banyak rumus-rumus gini ya Jangan khawatir gitu Rumus mat Aduh kayak udah lama gak liat rumus mat gitu ya Atau kalau yang kuliahnya gak ada statistik tuh biasanya lupa gitu ya Gak apa-apa Tentang aja disini kita gak fokus pada rumus ya Tapi kita fokus ke konsepnya ya Atau pengertiannya gitu Oke Pertama Mean nih Mean Mean itu rata-rata ya Nama lainnya Atau bahasa Yang lebih simpelnya gitu Jadi Rata-rata itu artinya Penjumlahan dari semua data atau nilai yang kita punya Lalu dibagi sama banyaknya data yang kita punya gitu Jadi anggapnya kalian punya Misalkan data nilai gitu ya Nilai mahasiswa Berarti rata-rata adalah kalian jumlahin semua nilai mahasiswa Misalnya kita tinjau satu kelas gitu Berarti nilai satu kelas tuh kalian jumlahin Lalu kalian bagi sama n gitu N itu apa sih N itu banyaknya data Berarti banyaknya mahasiswa yang ada di kelas tersebut Gitu ya Biasanya notasinya si Mean ini pakai X bar gitu Ini dibaca X bar gitu ya X terus ada kayak bar di atas huruf X nya gitu Nah ini contohnya ya Contoh perhitungannya Ini tadi data nilai mahasiswa Tinggal kalian jumlahin aja Berarti ini semua Terus dibagi sama Banyaknya datanya ya Di sini ada 10 gitu Masih aman ya? Mean ya? Kalau ada yang mau tanya dulu nih Aman lah ya Siap Oke Nah ini sifatnya nih Sifat rata-rata Nah ini mungkin yang biasa belum sering gak diceritain Atau gak dijelasin gitu ya Jadi rata-rata tuh sebenarnya Bukan suatu metrik yang dibilang bagus banget gitu Jadi sebenarnya jarang dipakai Kenapa sih rata-rata jarang dipakai gitu Karena rata-rata itu katanya Dia punya satu sifat yang cukup buruk Yaitu dia sangat terpengaruh oleh nilai yang sangat besar Atau sangat kecil gitu Jadi contohnya nih kalian punya tadi nilai mahasiswa gitu ya Terus umumnya mahasiswa-mahasiswa itu Misalkan ujiannya susah banget nih Jadi mahasiswa-mahasiswa itu nilainya ya Misalkan berkisar antara 50-60 gitu ya Terus ada satu orang aja ya yang nilainya 100 gitu Kalau kalian hitung rata-ratanya dia akan terpengaruh oleh si nilai 100 itu Sehingga dia gak akan ada di Nilai rata-ratanya itu gak akan ada di Umumnya Apa ya Nilai yang umumnya orang dapetin gitu Jadi itu bukan yang kita mau Kita kan mau ngeliat keseluruhan perilaku data kita kan Berarti kita mau tahu umumnya tuh orang-orang nilainya berapa sih Sedangkan kalau ada satu aja nilai yang melenceng banget gitu Dia akan mempengaruhi perhitungan si rata-rata ini gitu Nah nilai yang biasa melenceng banget ini Sering kita sebut sebagai outliers kan Kalian pernah dengar mungkin ya outliers Sehingga biasanya kalau kita punya outliers ini di data kita Itu sangat-sangat tidak disarankan untuk menggunakan rata-rata atau MEAN Untuk menghitung ya ukuran pemusatan data kita gitu Biasanya ini dinamain sifatnya tuh not robust gitu ya Biasa kalian mungkin pernah dengar katanya MEAN is not robust towards outliers gitu Artinya ya dia nggak robust itu kayak apa ya Nggak kokoh gitu Jadi dia kayak terpengaruh banget lah sama outliers gitu Oke sampai sini ada yang mau ditanya dulu Tentang sifat MEAN rata-rata nih Oke teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan ke Mbak Adi Terkait MEAN atau MEAN juga ya Ijin Mbak mau nanya Boleh Oke boleh Perkenalkan Mbak nama saya Ini Mbak tadi kan katanya kan MEAN ini kan sifatnya itu kan Sangat bisa terpengaruh sama suatu variable Yang outlier sifatnya ya Mbak Nah Kalau misalnya kita nemuin data yang not robust tadi tuh Kita tuh bisa pakai cara apa lagi sih Mbak Untuk pengen tahu nih maksudnya tuh Gambaran keseluruhan dari suatu data tuh pakai Cara apa selain MEAN itu Terima kasih Mbak Oke siap Makasih Mas Siapa ya tadi yang nanya Mas Anjar Oh Mas Anjar ya Namanya nggak mau jari di videonya Oke Iya Pertanyaan yang bagus Mas Iya jadi ini bakal aku jelasin di dua metrik selanjutnya nih Jadi dua metrik selanjutnya nih Si MEAN sama MODUS ini adalah dua metrik yang bisa alternatif digunakan Ketika kita memiliki outlier dan tidak bisa menggunakan MEAN gitu Bakal aku jelasin di sini ya sekalian ya Oke siap Oke jadi kalau gitu kita lanjut aja kali ya sekalian biar ngambung sama yang tadi Jadi metrik kedua nih atau ukuran kedua yang sering digunakan adalah median Median itu apa sih? Median itu adalah nilai tengah data yang terletak di urutan ke 50% gitu Jadi kalau misalkan istilah simpelnya gimana ya Misalnya kalian punya data gitu Lalu kalian urutkan gitu dari yang terkecil sama yang terbesar Lalu kalian cari mana sih yang tepat ada di tengah gitu Ketika kalian udah urutin nih dari yang kecil sampai ke gede Mana yang tepat di tengah? Nah itu adalah nilai median gitu disebutnya Atau sering sebut nilai tengah gitu ya Nah jadi nilai median itu rumusnya sebenarnya dibagi jadi 2 Karena dia tergantung oleh banyaknya data yang kita punya Kalau banyaknya data yang kita punya ganjil gitu Odd di sini ya kalau n is odd, ganjil Berarti median itu adalah data katanya data yang ke n plus 1 dibagi 2 Contohnya Contohnya kita punya data 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Maka median itu katanya dia berada di urutan n plus 1 bagi 2 Dimana n ini adalah banyaknya data yang kita punya gitu Di sini banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya Berarti katanya median itu akan ada di urutan 5 plus 1 dibagi 2 5 plus 1 itu adalah 6 Dibagi 2 menjadi 3 Maaf ya ini aku ngetik di trackpad nih 3 gitu Maka katanya mediannya akan ada di urutan ketiga Berarti 1, 2, 3 Nah ini dia median kita Gitu Gitu ya cara cari median kalau ganjil Nah kenapa beda nih kalau jumlah datanya atau banyak datanya genap Ya mouse aku hilang Bentar ya Bentar ya Bentar ya Bentar ya Oke Nah kenapa sih kalau misalkan datanya genap Dia beda gitu rumusnya Karena kalau datanya genap Tadi kan kita punyanya 1, 2, 3, 4, 5 Kalau kita tambahin gitu 3, 4, 5, 6 Nah terus coba kalian cari mana yang data yang tepat ada di tengah Gak ada ya Tepat di tengah itu ini gitu Ada 2 yang ada di tepat di tengah Jadi kita gak bisa hanya mengambil satu nilai gitu Kalau dia datanya ada sebanyak genap Sehingga kalau datanya genap Rumus mediannya menjadi katanya Data urutan ke N per 2 Ditambah data urutan ke N per 2 plus 1 Dibagi oleh 2 Artinya data urutan ke N per 2 tuh Nnya kan 6 ya N per 2 6 per 2 berarti data urutan ke 3 Sama data urutan ke N per 2 plus 1 Berarti ke 4 gitu ya Dijumlahin lalu dibagi 2 Berarti disini 3 plus 4 dibagi 2 ya Jadi jawabannya adalah 3,5 Mediannya menjadi 3,5 gitu Itu adalah cara mencari mediannya Nah ini ada contohnya sih Di sini sama ya Data nilai mahasiswa yang tadi Kebetulan disini genap ya Berarti karena banyaknya data genap Ada 10 Berarti median adalah data ke 5 Ditambah data ke 6 dibagi 2 Data ke 5 yang mana nih 2,3,4,5,7 ya Data ke 6 juga 7 Kebetulan sama 7 plus 7 bagi 2 ya Hasilnya 7 Sip Oke ini median Nah sifat median apa sih Median ini Nah katanya median adalah Suatu metrik yang relatif robas terhadap outlier Robas atau kokoh gitu ya Artinya dia tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat tinggi Atau sangat rendah Sehingga kalau kita punya outlier Biasanya kita pakai si median ini Dibandingkan sama kain-kean Nah ini juga biasanya dipakai untuk distribusi yang skew Skew itu ya artinya banyak outlier gitu ya Kalau kalian pernah denger skew Skew nanti bakal aku jelasin lebih detail lagi sih Skew itu bisa menceng kiri atau menceng kanan Kalau menceng kiri berarti banyak outlier di kanan gitu ya Menceng kanan berarti banyak outlier di kiri gitu Oh ya sampai sini ada yang mau tanya dulu Boleh nih teman-teman Ada yang mau ditanyakan terkait median Atau udah pada ngerti nih Aman ya aman ya Sepertinya aman sih mbak Belum ada Oke kalau gitu Mantap mantap Oke yang terakhir modus nih Ukuran pengusatan data Modus itu apa sih Modus itu Bahasa Inggrisnya mood ya Mungkin kalau kalian suka bingung Ini apa mood gitu ya Mood itu bahasa Inggris dari modus Nah dia pengertiannya adalah Data yang paling sering muncul Atau memiliki frekuensi paling tinggi gitu Contohnya kalian bisa lihat Contoh ini ada 2,2,5,6,7,8 Dari masing-masing nilai yang unik Kita lihat mereka frekuensi munculnya tuh berapa kali sih Oh 2 ini muncul 2 kali 5 muncul 1 kali 6 muncul 1 kali 7 1 kali 8 1 kali Karena paling tinggi frekuensinya adalah si 2 Maka modusnya atau mode-nya adalah 2 Ini bukan berapa banyak kali dia muncul ya Tapi angka berapa sih atau data mana sih yang paling sering muncul Datanya ya Jadi kebetulan sini 2 nilainya Nah untuk sifat modus Sifat modus itu biasanya lebih sering digunain buat data yang tipenya kategorikal Bukan data numerik Karena kalau kalian bayangin data numerik Itu dia jarang muncul yang sama secara sering gitu Contohnya nilai gitu ya Kalau nilai kan range-nya mungkin bisa aja dia nilainya sampai koma-koma gitu Ada kan ya yang kayak Kalau di kuliah kita mungkin nilainya sampai ada koma gitu gak sih Misalkan kayak Oh nilainya kalian 52,3 gitu 54, berapa gitu ya Nah itu kan jarang banget nilainya bisa sama Terus muncul sering gitu Antara setiap orang yang berbeda Itu untuk data numerik Sedangkan kalau untuk data yang bertipe kategorikal Kategorikal itu maksudnya apa sih? Kategorikal itu data yang banyaknya tuh bisa dicacah Banyak macemnya tuh bisa dihitung gitu Contohnya gender gitu Gender ya cuma ada 2 macem gitu ya Terus ada lagi apa ya Yang bisa dicacah lagi Misalkan Misalkan kategori Kategori sesuatu Kategori Makanan gitu Atau kategori Ukuran sepatu bisa kalian Pak? Ukuran sepatu bisa lah Bisa ya Oh iya ukuran baju bener Ukuran baju Ukuran baju Betul-betul S, M, L, X, L gitu ya Pokoknya yang banyaknya tuh Banyak macemnya tuh masih bisa kita hitung Terbatas gitu ya Sedangkan kalau data numerik kan tidak terbatas ya Dia bisa komanya sebanyak apapun Dia bisa berada di kisaran 1-2 tuh banyak gitu datanya Jadi kayak Tidak terbatas gitu ya Sering disebutnya Nah jadi ini contohnya Kalau kita punya data gender F, F, M, 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 F, M, F, 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 F gitu Maka modusnya itu ya Kita mencari yang paling sering muncul Dalam hal ini Paling sering munculnya kebetulan yang F Seperti itu Oh ini ada pertanyaan ya Dari Mas Emirza Mod harus satu aja Atau bisa lebih dari satu Oh iya Pertanyaannya bagus Jadi sebenarnya Kalau Kenapa ilang mulu emang sih Jadi sebenarnya Mod itu Kalau kalian punya Lebih dari Satu nilai yang Frekuensinya sama Contohnya kebetulan disini gitu F sama M nya Muncul Banyaknya munculnya itu sama gitu Nah Sebenarnya Menurut teorema yang Paling dasarnya gitu Itu artinya Tidak ada modus Kalian tidak punya Modus gitu Tetapi Ada beberapa sumber gitu Yang terbaru tuh bilang Ya modusnya berarti Dua-duanya gitu ya Jadi sebenarnya Tergantung sumber yang Kalian mau referensikan Cuman Secara teorema Statistika yang Dasar banget Itu artinya Tidak ada modus Ketika kalian punya Lebih dari satu Kategori Atau data yang Frekuensinya sama Gitu Soalnya Anggapannya Kalau data kalian Cuman Muncul satu kali semua Berarti modusnya yang mana Semuanya gitu kan Sebenarnya Tidak masuk akal ya Gitu Oke Nah ini Ini kayak contoh Ini ilustrasinya gitu ya Ilustrasinya Kalau kita punya Kita ngebandingin Tinggi badan gitu Katanya Ngebandingin tinggi badan Ada satu orang aja Yang tinggi banget gitu ya Di suatu kelompok Yang kita tinjau Maka nilai Meannya Tuh kalian bisa lihat Nilai meannya tuh Bakal jadi melenceng banget ya Dibanding Keseluruhan Behavior data kita gitu Jadi dia bakal Jadi bias Atau Data yang misleading Itu buat kita Kalau Kalian dapat Nilai meannya segini Kalian bisa berasumsi Misalkan lagi Meninjau Tinggi Tinggi badan Ya Seseorang Apa ya Semua orang di Misalkan Kota tertentu gitu Tapi di Di kota tersebut Sample yang kalian ambil Salah satunya Misalkan ada Ada orang dari Luar negeri gitu Kan itu Jadi melenceng ya Kalian bisa menganggap Meyan Rata-rata Tinggi Orang di daerah tersebut Ya tinggi Padahal Rata-ratanya Sebenarnya umumnya Ada di Sini Maka dengan Menggunakan median Kita bisa mendapatkan Yang lebih Realistis Atau sesuai Dengan Umumnya data kita Gitu Oke Oke sip Sip Karena kita udah Satu bagian juga Aku jawabin pertanyaan dulu ya Masuk Maya Boleh Boleh Mungkin aku bantu Buat Mengita ya Mbak Membacakan Pertanyaan Oh boleh Dari Mas Arasha nih Kalau datanya karakter Bisa juga kan ya Mbak Let's say produk Apa yang paling banyak dibeli Oh iya Boleh banget Boleh banget Ini berarti Kalau produk Produk apa Yang paling banyak dibeli Berarti itu Pakai modus ya Itu juga termasuk Data yang kategorikal Oke Siap Mantap Mungkin udah terjawab ya Mas Arasha Kalau ada pertanyaan lagi Boleh nih Disampaikan Atau melalui kolom chat Jadi kayak Untuk melihat Apakah ada outlier Dari data kita Dengan melihat Nilai Men Median Dan modusnya ya Jadi pertanyaannya bagus banget Ini sebenarnya Pak Kalau nanti mungkin Bahas sedikit juga ya Ketika kita bahas Distribusi Jadi bener banget Kalau asumsinya Data kita berdasarkan Data kita berdasarkan Masih ada pertanyaan Masih ada pertanyaan Oke Mungkin di Hold dulu Sampai nanti Yang kita bahas Distribusi itu Kalian Ya boleh 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 Siap Oke siap Ini dari Mas Ilham Apa bisa Outliernya Di take out Lalu kita Menggunakan Minya Bisa banget Kalau misalkan Sudah melakukan Outlier Handling Outlier handling Ketika misalkan Dihapus Atau diubah Outliernya Kita capkan Nah itu bisa Pak Kemian Selama Kita udah memastikan Outliernya Sudah terhandle Oke Dari Mas Ilham Gimana Mas Ilham Apakah sudah cukup Aman Mbak Berarti First thing first Memang harus dilihat Distribusinya Mbak Untuk deteksi Atau outlier Atau enggak Baru nanti Nextnya kita Treatment Outliernya Iya betul banget Oke makasih Mbak Oke thank you Mas Ilham Mbak Fani Masih ada satu pertanyaan lagi Sebelum kita lanjut Dari Mas Bayu Mungkin secara real Ukuran pemusatan data itu Berpengaruh saat Kita melakukan IDE Bagian mana ya Mbak Misal kita sudah Import data set Dan mau melakukan IDE Nah ukuran pemusatan Ini digunakan Pada saat bagaimana Mungkin seperti Kita dapat Menggunakan Min, median Atau modus Terus digunakan Buat apa Oh ngerti-ngerti Jadi buat IDE ya Oke sebenarnya Kalau tahapnya IDE itu IDE itu Sebuah tahap Yang dimana Kita Ya sebenarnya Melihat statistika Deskriptif dan distribusi Data kita gitu ya Cuma Cuma Di sini sebenarnya Lebih ke pengenalan MEAN, median Dan modus Aja sih Karena ketika Kalian melakukan IDE Anggapnya itu Kalian udah paham Sama apa itu MEAN, apa itu Median, apa itu Modus gitu Jadi ketika Dilakukan IDE Kalian sebenarnya Cuman Kalau misalkan Di Python Kayak Dot describe aja Cuman mau melihat Statistika Deskriptif aja Itu tuh Kalian sudah Melakukan IDE Sebenarnya Dimana yang Kalian lihat Itu kan Nilai MEAN, median Itu kalian Melihat Behavior data Kalian Kalau kalian Sudah paham Sama MEAN, median Modus ini Kalian bisa tahu Dengan kalian Hanya melihat Ketiga nilai ini Apa sih Insight yang bisa Kalian dapat Itu Oke, baik Mbak Fanny Jadi Mas Bayu Gimana Mas Bayu Apakah ada tanggapan? Untuk sentara Saya terima Jawabannya Mungkin Dilanjutkan Nanti saya Ada pertanyaan lagi Terima kasih Oke, siap Oke, baik Thank you Mas Bayu Oke, dari teman-teman Yang lain Belum ada pertanyaan lagi Berarti Masih ada pertanyaan Teman-teman? Baik Mungkin aman Mbak Stefani Belum ada pertanyaan lagi Siap, mantap Kalau gitu kita sedikit Hands on ke R ya Ini hands on yang simple Banget aja Kok buat nyari Tiga nilai ini Oke, kalau sudah pada dibuka Soalnya Yang statistik satu itu Itu sudah ada Codingnya ya Di sini ya Yang aku masukin Buat mencari Nilai Mean Median Sama modus Yang bagian awal Ini kalian masukin aja Jadi line yang pertama ini X Kita assign dengan C Blah, blah, blah Ini adalah Kita membuat Suatu Vector gitu ya Suatu faktor itu artinya Kayak list gitu ya Kayak container gitu Isinya tuh ada data yang banyak gitu Kalau nggak tahu ini kalian udah diajaran atau belum Tapi intinya ini kita kayak membuat suatu Array gitu ya Suatu Apa ya Container yang bisa menyimpan banyak data gitu Jadi di sini tuh artinya Oh si X itu Isinya adalah 12 Terus 7 Terus 3 4,2 18 Dan selanjutnya Nah Kalian run aja ya Nah Kalau udah di run Di sini Kita mau mencari Mean Mean itu Udah ada functionnya Dari si R sendiri Jadi caranya tinggal Mean dalam kurung Si List atau array Yang kalian mau masukin Kedalam Eh Yang kalian mau cari gitu ya Nilai meannya Ditinggal aja Mean dalam kurung X Berarti di sini ya Karena tadi kita udah bikin Variable X di sini Kalian mau cari Oh mean dari data-data ini tuh Berapa sih? Terus kalian simpen aja Ini ke satu variable Bebas namanya apapun ya Aku namanya result.mean Eh sorry Nanti ketika kalian print Nah dapet ya di sini Oh result.meannya Berarti nilai rata-rata Dari data yang kita punya Ini adalah 8,22 Masih paham lah ya Ini cuma mean aja Kalau ada error-error atau apa Kabarin aja ya Di chat nanti kita coba Sosom sama Lalu yang kedua Median ya Median juga udah ada fungsinya Nih Jadi gampang banget Tinggal dipakai aja Fungsinya juga Namanya median Jadi cukup simple ya Langsung median Dalam kurung X berarti ya Jangan lupa di save Ke suatu variable Lalu di run aja Nah katamu 5,6 mediannya Bisa kalian lihat ya Cukup jauh ya Sebenarnya ya Mean sama median ini Nah sekarang kita mau Coba modus Oke Ini sebenarnya codingnya Cukup panjang Karena kemarin ini buat Ngasih lihat Ide Di balik Kita membuat Fungsi modus ini ya Nah jadi kebetulan Untuk modus itu Di R itu Nggak ada fungsi Yang udah built in ya Nggak ada fungsi Yang bisa kita panggil Secara langsung Jadi untuk modus Kita harus bikin sendiri Ini fungsinya Jadi kalau kalian lihat Ke line 28 Sampai 32 Di sini aku membuat Suatu fungsi Bisa kalian lihat ya Namanya mode Fungsinya Terus aku tulis Function dalam kurung X Ini adalah Coding di R Untuk membuat Sebuah fungsi Fungsi atau function Yang nanti kita bisa panggil lagi Gitu Function Terus parameter Isinya function Atau kayak Variable yang mau kalian masukin Nanti ke functionnya Itu apa sih Kita asumsikan aja X di sini Terus pakai kurung kurawal Ya di sini Nah di sini kalian tulis Operasi apa yang mau kalian lakuin Di dalam function kalian Nah di sini kurang lebih Ada dua operasi Pertama kita mencari Nilai yang unik Dari faktor kita Jadi contohnya gini ya Aku kasih lihat Ilustrasi contohnya Contohnya kita punya Datanya seperti ini Y itu diisi sama Low, low, medium, low, high Misalkan ini adalah kategori Kategori ekonomi Atau kategori pendidikan Misalkan ya Low, medium, high Terus di sini Kita mencari nilai unik Dari si Y Jadi fungsi unik Y itu Kayak apa sih Kita cobaran aja Terus aku bisa kasih Lihat ke kalian Si UY isinya apa Nah Bisa kita lihat di sini UY isinya jadi Cuma tiga ya Cuma low, medium, sama high Berarti di sini Kita mencari nilai yang unik Nilai yang unik saja Yang akan kita simpan Kedalam UY Nah Lalu Setelah kita menyimpan nilai unik Di fungsi yang aku bikin ini Ini ada fungsi yang cukup panjang Kita mulai dari yang dalam ya Match X, UX Tadi kita punyanya UY ya UY sama Y Berarti kalau kita match Apa nih yang terjadi Nah Dia jadi Angka-angka gini ya Jadi fungsi match ini Kita mau matchingin Si Y Low, low, medium Itu ke Yang unik tadi Tapi si unik tadi ini Jadi kayak angka gitu ya Si low-nya jadi satu Medium-nya jadi dua High-nya jadi tiga Sehingga kalau Di urutan pertama Kita ketemu low Dia muncul satu Di urutan kedua Kita ketemu low Dia muncul satu Terus ini medium Munculnya dua Gitu ya Low lagi Satu Dan seterusnya Sampai sini Ada yang Mau ditanya Gimana teman-teman Apakah ada yang mengalami Kendala mungkin ya Dalam running-nya Atau aman nih Sip Kalau masih aman Kita lanjut dulu aja ya Oh ini ada error Mas Rias Boleh Mas Rias Disampaikan errornya Yang mana nih Mas Screen kali ya Boleh boleh Bisa Mas Bisa Mas Rias Bisa share screen Oke Oke Di run-nya dari yang Paling atas ya Mas Dari X-nya tuh X-nya belum Katanya errornya itu Object X Not found gitu Nah X-nya di run dulu Nah Sip Bisa ya Ya Oke Mantap Jangan lupa ya Dari paling atas gitu Oke Thank you Mas Rias Ini Mbak Fani ada pertanyaan Dari Mbak Hana nih Boleh minta tolong Dijelaskan lagi Enggak Mbak Tentang penggunaan Tanda kurum Yang tiga itu Ada kurum biasa Kalau sama kurum siku Mbak Oh oke Sebenarnya Kalau di R itu Kurum biasa itu Lebih ke buat Misalkan isi parameter Dari suatu fungsi gitu ya Jadi udah ada suatu fungsi nih Terus kita mau isi parameternya Nah itu pakai kurum biasa gitu ya Itu yang pertama Terus Apa lagi ya kurum biasa Oh ini nih Kurum biasa buat C gitu ya Buat vektor Terus Apa lagi ya Kalau di R Kebanyakan buat fungsi sih Bayang gak Ini kan print kan sebuah fungsi ya Terus pasti dia diikutin oleh kurum biasa gitu Itu Lalu kalau kurum siku itu Biasanya buat indexing ya Ini sama sih di Arama Python Contohnya nanti disini Kita ada UX Terus kurum siku gitu Nah itu tuh mencari Indeks tertentu Dari si Vektor yang kita mau lihat Misalkan UX Kurum siku satu Itu berarti Oh dia indeks ke satu Dari si UX gitu Itu kurum siku ya Kalau kurum kurawal sih Buat function sih Ya ada lagi Buat apa Kurum kurawal Oh itu mah Next Nanti aja Sejauh ini buat Function doang sih Kurum kurawal Gitu Oke baik Thank you Mbak Fanny Dari Mbak Hana Apakah masih ada pertanyaan Atau sudah cukup Mbak Hana Oke sudah cukup Baik terima kasih Mbak Hana Boleh dilanjutkan Mbak Fanny Iya sip Jadi tadi kita sampai Match ini ya Match itu Nge-matching Sesuai indeks ya Jadi ketemunya kayak Satu-satu Dua Satu-tiga Terus ya Terus ada fungsi Tabulate nih Yang kita lakukan selanjutnya Setelah kita match Kita tabulate Hasil matchnya gitu ya Jadinya apa sih Kalau kita tabulate Kita run bersama ya Nah Tabulate itu Kita menghitung gitu ya Atau Menjumlahkan gitu Yang satu tuh ada berapa sih Yang dua ada berapa Yang tiga ada berapa Maka bisa kita lihat Oh yang satu ada enam biji katanya Benar gak sih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Benar ya Terus yang dua ada empat biji Yang tiga ada empat biji Gitu Itu adalah tabulate Dan terakhir Which max Nah which max itu mencari Mana sih Indeks yang terbesar Disini yang terbesar Yang enam ini ya Tapi bukan enamnya Yang akan keluar Tapi satunya Karena dia mencari Indeks berapa Yang memiliki Nilai terbesar Nah disini Yang memiliki nilai terbesar Adalah indeks Pertama Maka yang keluar Adalah satu Which max Terus tinggal kita Itu aja deh Melakukan indexing Kayak yang tadi aku bilang UX dalam kurung Si indeks yang memiliki Nilai terbesar tadi UX dalam kurung satu Berarti UX yang pertama Ya udah langsung keluar Low Gitu Oke ini sebenarnya Gak perlu kalian Run nih yang ini Ini cuma kayak Pencacahan dari Apa yang udah ada Di fungsinya Sebenarnya kalau kalian Mau run Langsung aja Run fungsi ini Lalu kalian Cara pakai fungsinya Tinggal dipanggil aja ya Sesuai namanya Disini aku manggil nih Mode Dalam kurung Apa yang mau aku masukin Kedalam si mode Y Yang mau kita masukin Kita run Nah keluar deh Jawabannya adalah Low Oke Sampai sini Awan Dari kolom chat Kolom chat Ada dua pertanyaan nih Mbak Dari Mas Gali ya Pertama Mau menyampaikan Gimana sih Cara kita Membentuk mindset Ketika kita dihadapi Untuk membuat fungsin Seperti tadi Mbak Membentuk mindset ya Pertanyaan cukup berat ya Maksudnya Logiknya gimana gitu kali ya Untuk mindset Logiknya ya Sebenernya Dari Menurut aku sih Menurut pendapat pribadi sih Dari Kebiasaan sih Jadi gak mungkin Ada orang yang tiba-tiba Baru belajar coding gitu Terus disuruh bikin function Langsung bisa gitu Langsung kepikiran Mungkin ada yang bisa Mungkin kayak sebagian besar Orang kan ya Gak bisa gitu kan ya Jadi Apa sih yang harus Kalian lakuin Supaya Logik coding itu Berkembang terus Ya adalah dengan Kalian latihan Dengan kalian banyak Baca-baca kayak gini Banyak baca Funksion orang gitu Jadi kalau kalian Nih sering belajar coding Terus bilang Tapi kalau Mengembangkan Pola pikir kalian Kalau Aku sendiri sih Aku berusaha Luangin waktu gitu ya Misalkan aku Kopas coding tertentu Aku baca dulu gitu Aku baca dulu Pemikiran dia tuh gimana sih Bikin coding ini gitu Apa sih ide dia gitu kan Jadi kita belajar Dari orang sebenarnya Itu sih kalau Tips dari aku Oke baik Terima kasih Mbak Fani Dari Mas Gali Gimana Mas Gali? Apakah ada tanggapan Atau gimana? Mbak Terima kasih Oke Siap Terima kasih juga Mas Gali Mbak Fani Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Mas Dandi Mau nanya Mbak Tadi Median Kenapa keluarnya 5,6 ya Kalau dari list Datanya kan seperti Yang disebutkan Iya Betul-betul Mediannya 5,6 Median itu Enggak harus data Yang ada di list ya Karena ingat Median kan Kalau datanya genap Dia adalah Data ke N per 2 Ditambah Data ke N per 2 Per 1 Dibagi 2 Jadi dia bisa desimal Berarti Kayaknya sih Kasus disini sih Mungkin Yang berapa ya 4,2 Ditambah 7 Dibagi 2 Gitu Jadi kebetulan kan 11,2 Bagi 2 Jadi 5,6 Gitu Oke Baik Dari Mas Dandi Gimana Mas Dandi Apakah Sudah menjawab ya Mungkin Oke Baik Sama-sama Mas Dandi Oke Dari Mbak Firkin nih Mau nanya Mbak Fungsi match ini Hanya untuk penamaan 1,2,3 ya Atau Tidak ada unsur tingkatan Untuk kasus ini Tidak ada unsur Tingkatan Jadi untuk Kayak penamaan Sesuai indeks dia aja Gitu Ini kebetulan Kan low-nya di urutan pertama Medium-nya urutan kedua High-nya urutan ketiga Tapi kalau kalian tukar-tukar Juga gak masalah Oke Dari Mbak Firkin Apakah masih ada tanggapan Atau sudah cukup Mbak Firkin? Cukup Mbak Kalau mau dibuat tingkatan Gimana caranya ya? Kalau mau dibuat tingkatan Sebenarnya dari desain kita Membuat si Listnya aja sih Jadi contohnya kalau Nanti ketika kalian udah unik gitu Terus kalian harus Terus urutin lagi dia Berdasarkan yang Kamu mau Tingkatan yang kamu mau Ini kan kebetulan Dia diurutinnya Low-medium-high Tapi misalkan Diurutinnya jadi Medium-low-high Terus kamu maunya Low-medium-high itu Punya tingkatan gitu Low yang satu Medium yang dua High yang tiga Jadi kamu harus Jadi kamu harus urutin dulu Si listnya dibuat ulang Si uniknya Baru nanti di-match Baik Baik ma Baik ma Terima kasih mbak Firkin Dari mas Arfian Ingin bertanya Kalau kita mau menghitung mod dari yang X tadi Tidak bisa ya Menghitung mod dari yang X ya Boleh dicoba Harusnya keluar apa ya Aku juga belum nyoba nih Fungsi yang aku buat tuh Iya karena dia semua Satu-satu gitu ya Satu-satu Frekuensinya satu-satu semua kan Jadi dia bakal keluar yang paling pertama gitu 12 Karena semuanya sama kan Banyaknya munculnya Cuman satu kali gitu Jadi sebenarnya Kurang Kurang apa ya Kurang tepat gitu ya Oke baik Dari mbak Eh dari mas Arfian Gimana mas Arfian Sudah mbak Terima kasih Oke Sama-sama Ini mungkin ada satu lagi pertanyaan ya Dari mbak Joy Mau nanya buat function Tabulet itu cuman bisa numerik ya berarti Tabulet itu Iya betul Numerik Oke siap Dari mbak Joy gimana Sudah menjawab ya mbak Joy Sudah mau tanya lagi Kalau misalkan ada function yang mirip Tabulet ini Tapi buat data non Yang kelasnya non numerik gitu Ada nggak Eh sorry Maksudnya tuh hasilnya Atau datanya yang Yang numerik Data Functionnya itu kan Masukin data tuh Di function tabulet itu Nah datanya Kalau misalkan non Itu Iya iya Setau apa harus numerik sih Kalau misalkan Coba ya Oh iya iya harus numerik betul-betul-betul Kalau Non numerik ya Apa ya Untuk menghitung Oh iya bener Sebenernya ini kan non numerik ya Siapa tadi Mbak Joy ya Kalau misalkan Kamu lihat gitu Ini kan sebenernya non numerik kan Kenapa sih kita harus Ngelakuin Unique terus match dulu Itu sebenernya karena Dia mau kita ubah Ke indeks dulu gitu Dia mau kita ubah Menjadi sebuah Data yang numerik dulu gitu Baru setelah numerik Bisa kita tabuletkan Berarti untuk Kalau Yang langsung Bisa Untuk non numerik Yang fungsinya kayak tabulet Itu nggak ada ya Harusnya Harusnya nggak ada sih ya Tapi mungkin bisa sambil Cari-cari juga Kalau memang ada Ya bisa jadi sih Oke Oke baik Thank you Mbak Joy Baik dari teman-teman yang lain Masih ada yang mau ditanyakan Oke Sepertinya aman ya Mbak Joy Mbak Mbak Pani Nggak ada pertanyaan lagi Siap-siap Aman-aman Oke mantap Kalau aman Ya ini sih buat Median sama modus ya Codingnya Satu lagi sebenarnya ini Summary aja sih Summary itu apa sih Jadi kalau kalian udah punya Suatu faktor Kayak tadi X tadi Kalian tinggal bisa ngeran Summary kayak gini ya Summary dalam kurung X Nanti tuh keluarnya Bakal ada Median Ada Median Terus ada Min Max Sama First kuartil Sama Third kuartil Nah ini first kuartil Terus kuartil Nanti mungkin aku jelasin sedikit juga ya Ketika di box plot Sudah segitu untuk hands on yang Min median modus ya Sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran data ya Kalau nggak ada pertanyaan lagi Ukuran penyebaran data Jadi ukuran penyebaran data itu Adalah Matrix-matrix yang kita gunain Buat lihat Seberapa tersebarnya sih data kita gitu ya Jadi range-nya tuh sebesar apa gitu Nah Biasanya ada dua Variansi sama standar deviasi Ini sebenarnya Mirip banget ya Karena standar deviasi ini Turunannya dari variansi gitu ya Rumus turunannya dari variansi Jadi variansi itu apa sih pengertiannya Variansi itu adalah rata-rata Kuadrat selisih Setiap data dari MEAN Jadi kalau diilustrasikan Secara bahasa yang lebih simpel Kita tuh mau ngeliat Seberapa jauh sih Data yang kita punya Terhadap MEAN dari data kita gitu Jadi Kalian lihat dulu nih ukuran pemusatannya Lihat dulu MEAN-nya Terus dari MEAN ini Kalian tarik Oh setiap data yang kita punya tuh Dia Seberapa jauh sih sama MEAN ini gitu Kalau dia jauh banget Berarti bakal jadi gede kan Nyalainya nanti Nah itu berarti data kita tuh Bervariansi banget Atau Range-nya gede gitu Sedangkan kalau dia deket Sama MEAN-MEAN-nya Berarti bisa kita Artikan gitu Si data kita tuh Ya variansinya kecil Atau range-nya kecil Nah rumusnya berarti Karena rata-rata kuadrat Selisih setiap data dari MEAN Jadi disini kalian bisa lihat X bar ini MEAN kan X ini data kita Jadi untuk setiap data yang kita punya Kita kurangin dulu sama MEAN Lalu kita kuadratkan Baru kita jumlahin Untuk setiap data Dan terakhir ini dibagi dengan N-1 gitu N itu adalah banyaknya data Oke ini rumus variansi ya Lalu standar deviasi tuh apa? Standar deviasi tuh Ya tinggal akar Dari variansi aja Jadi cukup simpel ya disini Kenapa sih harus pakai standar deviasi? Ya tinggal pakai variansi aja gitu kan ya Kenapa harus diakarin? Kenapa harus diakarin tuh? Supaya kita lebih bisa Interpretasi dengan baik Karena kalau tadi kita lihat Variansi ini kita kuadratkan Sehingga nanti hasil dari variansi tuh Angkanya akan besar biasanya Itu akan susah dibandingkan Dengan data yang kita punya Sedangkan Si standar deviasi itu Kita akarkan kan Sehingga skalanya tuh Jadi sebanding dengan data asal gitu Jadi kalau misalkan kita mau Bandingkan dengan data asal yang kita punya Jadi lebih ada interpretasinya Berarti rumusnya dari yang tadi Tinggal tambahin akar Sampai sini ada yang mau ditanya Tentang variansi dan standar deviasi Oke mantap nih Teman-teman yang Oke dari kolom chat Sudah ada pertanyaan Dari Mas Muhta Dan disitu fungsi variansi Dan standar deviasi itu Sama untuk mengikut Persebaran sebuah data Lalu kapan variansi dipakai Dan standar deviasi dipakai nih Mbak Fanny Iya seperti yang tadi aku udah jelasin ya Jadi variansi itu Karena dia data Hasil akhirnya besar gitu Jadi untuk Menginterpretasikannya Biasa kita gunakan standar deviasi Karena standar deviasi itu Bakal skalanya sama dengan data kalian Contohnya Data kalian nilai mahasiswa gitu kan Yang berkisarnya antara 0-100 Berarti nanti standar deviasi kalian Juga gak akan jauh-jauh dari nilai itu Berkisar puluhan gitu ya Sedangkan variansi yang kalian dapet Bisa jadi ribuan Kalau memang data kalian bervariasi gitu Tapi dua-duanya sering tetap dicari ya biasanya Soalnya sebagai apa ya Kayak Variansi itu biasanya digunain buat kayak Ngeliat ini sih kayak Ya sebenarnya seberapa tersebar Tapi kayak dia karena Lebih internasionalnya dipakai Jadi Biasanya ada standar tertentu Yang kalian bisa menghitung Dimana data kalian tuh Bisa dibilang skew Atau lain-lain gitu Gitu sih Sebenarnya Kalau untuk interpretasi secara Simpelnya Orang lebih pakai standar deviasi Oke baik Kalau gitu Dari Mas Muhtadan sendiri Apakah masih ada pertanyaan Pertait Oke Tidak ada ya berarti Terima kasih juga Mas Muhtadan Simp Oke Tidak ada pertanyaan lagi nih Mbak Sepertinya dari student Boleh dilanjutkan saja terlebih dahulu Oke sip Kalau gak ada pertanyaan lagi Nah ini aku ada contoh Ada channel sedikit ya buat kalian nih Contoh Ilustrasi variansi dan standar deviasi Jadi misalnya kita punya Tiga data Seperti yang digambar Di sini Dimana itu Setiap plotnya tuh Menggambarkan Distribusi ya Jadi ini nilai datanya Terus ini frekuensi Setiap nilai data tersebut Nah terus ada Meannya di tengah nih Menurut kalian Yang mana yang Variansinya paling Variansi dan standar deviasinya Paling besar Nah Yang satu Dua Atau tiga Sudah banyak Udah mulai paham ya Mantap banget Ya bener banget ya Jadi Yang paling gede Ya tentu yang ketiga ya Sedangkan yang Satu paling kecil Kedua yang Yang tengah-tengah Kenapa? Karena bisa kita lihat ya Berarti Si yang ketiga ini tuh Si yang ketiga ini tuh Dia berkisarnya Di antara sini Sampai sini Data kita gitu Ada nilai-nilai yang kecil Ada nilai-nilai yang kecil Sampai besar banget Di sini Ya jadi Variability-nya Atau variansinya Pasti lebih besar juga Nilainya Sedangkan yang warna merah Adalah matrix yang untuk Melihat Persebaran data Mbak Aku mau nanya Mbak Sorry Ini Lebih ke Rumus matematikanya aja sih Di Standar variansi Sama standar Eh Maaf Variasi sama standar deviasi Itu kan Kenapa di standar deviasi Di akarin Karena kan Yang Apa namanya Hitungan Penyebutnya yang di atas tuh ya Kalau saya gak salah Ingat Karena kan itu kan Dikuadratkan Di variasi Kalau misalnya Gak Dikuadratkan Itu tuh Apakah Masih jadi Variasi atau standar deviasi Atau jadi Suatu Hitungan yang lain gitu Mbak Ini Aku pengen tau aja sih Mbak Kalau gak dikuadratkan Ya berarti bukan Variasi Dan bukan standar deviasi Karena Rumus dari Variasi Dan standar deviasi Ini memang seperti ini ya Cara menghitungnya gitu Cuman ya Kalau gak dikuadratkan Ya bisa-bisa aja Cuman memang itu bukan Suatu metrik yang digunain Secara umum sih Pastinya udah ada orang yang Buktiin Yang ngebuktiin Kenapa dia bisa Sampai Mendefinisikan Si variansi Dan standar deviasi Seperti ini gitu Jadi memang memang Dua metrik yang sudah Standar Digunakan untuk Mengukur Persebaran data Tapi kayaknya Kalau lihat dari Lihat dari Fungsinya sih Harusnya Ini kenapa Dikuadratin Karena gini Kalau interpretasinya X minus X min Dikuadratkan Berarti kan Selalu akan mendapatkan Nilai positif Mertian Kita katakanlah Min Minnya katakanlah Ya asarnya deh Bodoh-bodohnya Di tengah gitu Terus abis itu Kita punya data Mungkin ada yang Di kirinya Di min Ada yang di kanannya Di min Betul banget Kalau misalkan nanti Kita gak dikuadratin Kayak gini Artinya dia bakal Nge-offset Yang di kanan Di kiri Sehingga nanti Jadinya Variansinya bisa jadi Nol Tapi kan itu bias Karena kalau misalkan Nol Memangnya kayak Dikuadratin Dua-duanya Buat di kiri dan kanan Akan dapat positif Jadi itu akan Menghitung seluruh Variansinya Itu yang mungkin Dari Ya betul banget Betul banget Itu mungkin salah satu Alasan kenapa Dikuadratkan ya Tapi sebenarnya Kalau mau Supaya menghilangkan Negatif Sebenarnya bisa kita Absolutkan saja Cuman memang Itu mungkin salah satu Alasan Tapi setauku sih Emang ada alasan lain juga Kenapa dia dikuadratkan Dan sudah dilakuin Beberapa Eksperimen juga Gitu Tapi betul banget Mas Pandey ya Tadi yang bantu Jopek Makasih banyak Ya makasih Mas Dewani Mas Muhtadhan Sama Mas Pandey Jadi Punya insight baru Karena kan Pas perkulian Gak berani nanya Kayak gini Karena kurang paham Makasih Mbak Ya siap Sama-sama Mas Oke Masih ada pertanyaan lagi Tentang Variasi dan standar Reviasi Apakah masih ada Teman-teman Yang mau Ditanyakan Ke Mbak Fani Atau Sudah cukup Paham ya Oke Aman ya Sepertinya Mantap Oke Kalau gitu Kita lanjut Ke Kovariansi Jadi Kovariansi Itu apa sih Sebenarnya Namanya Juga ada Unsur-unsur Variansinya Namanya Tapi sebenarnya Kovariansi Ini udah beda Dia udah Nggak Lebih Udah Nggak Ngeliat Persebaran Data Tapi Dia udah Masuk Ke Hubungan Antara Dua Variable Jadi Kalau kita Punya Dua Variable Yang Berbeda Lalu Kita Mau Lihat Apa sih Hubungan Antara Mereka Berdua Ada Nggak Sih Hubungan Kita Salah Satunya Itu bisa Melihat Dari Nilai Kovariansi Ini Jadi Kovariansi Adalah Variasi Gabungan Dari Dua Variable Dia Menggambarkan Hubungan Linear Antara Dua Variable Yang Kita Punya Rumus Rumus Seperti Ini Jadi Bisa Kalian Lihat Ini Mirip Banget Sama Rumus Variasi Tadi Cuma Bedanya Ada X Sama Y Jadi Kalau Tadi X I Dikurangi X Bar Dikuadratin Kalau Ini X I Dikurangi X Bar Dikali Dengan Y I Dikurangi Y Bar Baru Kita Jumlahin Untuk Setiap Data Yang Ada Dan Dibagi Dengan N Min 1 Nah Disini Interpretasi Yang Bisa Kita Ambil Dari Hasil Kovariansi Kalau Kovariansi Antara Dua Variable Kita Bernilai Negatif Kalau Di plot Dia Jadinya Seperti Ini Kurang Lebih Berhubungan Terbalik Berhubungan Lawan Arah Artinya Kalau Semakin Besar Nilai X Semakin Kecil Nilai Y Kita Hubungannya Berbalik Arah Ini Adalah Kalau Kovariansinya Negatif Sedangkan Kalau Kovariansinya Positif Yang Dibawa Artinya Mereka Sebanding Hubungannya Semakin Besar X Maka Semakin Besar Nilai Y Dan Terakhir Kalau Kovariansinya Mendekati 0 Dia Digambarnya Akan Jadi Seperti Ini Artinya Tidak Ada Hubungan Tiner Sama Sekali Antara Dua Variable Ini Gitu Cara Meninterpretasikan Hasil Dari Kovariansi Nah Tapi Ada Sedikit Masalah Sama Kovariansi Katanya Kenapa Katanya Pada Kovariansi Tidak Ada Batas Minimum Atau Maksimum Dari Nilai Kovariansi Mungkin Karena Yang Tadi Jadi Kovariansi Itu Kalau Kalian Lihat Skalanya Pasti Masih Besar Karena Dia Perkalian Antara Selisih Satu Variable Dengan Selisih Variable Yang Lain Jadi Nilainya Pasti Cukup Besar Sehingga Karena Tidak Ada Batas Minimum Maksimum Tadi Sulit Untuk Menginterpretasikan Seberapa Besar Atau Kuat Hubungan Linear Antara Dua Variable Tersebut Contohnya Ini Aku Kasih Tiga Gambar Disini Kalian Punya Pertama Data Seperti Ini Kita Bisa Lihat Ini Sebenarnya Dia Sangat Mengikuti Garis Lurus Ini Dia Mengikuti Garis Ini Dekat Di Datanya Hasil Yang Kita Dapat Kovariensinya Positif Lalu Kita Pukai Data Seperti Ini Ini Juga Lumayan Dekat Sama Garis Linear Ini Tapi Masih Lebih Jauh Dibanding Yang Tadi Tapi Sama Ketika Kita Cari Kovariensinya Dia Juga Positif Lalu Kita Punya Data Seperti Ini Sudah Semakin Melenceng Dari Garis Linear Tapi Kovariensinya Masih Positif Karena Masih Terlihat Ada Trend Ke Atas Trend Sebanding Ketiganya Memiliki Kovariensi Positif Mungkin Nilainya Berbeda Yang Paling Gede Yang Pertama Tapi Kalian Tahu Kalau Kalian Hanya Punya Satu Data Gimana Seberapa Kuat Hubungan Linear Ini Seberapa Dekat Dengan Sebuah Garis Lurus Maka Dari Itu Sering Dibilang Kurang Buat Menginterpretasikan Hubungan Linear Antara Dua Variable Kurang Bagus Dia Cuma Lebih Bagus Untuk Melihat Ada Hubungan Atau Tidak Seperti Itu Maka Dibuatlah Suatu Matrik Lagi Yaitu Yang Namanya Korelasi 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 Benar-benar Yang Baru Kita Sebut Dia Itu Bisa Menggambarkan Atau Menginterpretasikan Seberapa Kuat Hubungan Linear Antara Dua Variable Yang Kita Punya Karena Kovariensi Itu Punya Batas Minimum Dan Batas Maksimum Nilai Dia Pasti Berkisar Antara Min 1 Sampai 1 Jadi Nggak mungkin Di bawah Min 1 Nggak mungkin Di atas 1 Nilainya Berkisar Antara Min 1 Sampai 1 Sehingga Kalian Jadi Tahu Batas Kalau Dia Mendekati 1 Artinya Korelasi Positifnya Atau Sebandingnya Semakin Kuat Atau Semakin Mendekati Garis Lurus Sedangkan Kalau Korelasinya Mendekati Minus 1 Semakin Dekat Kalau Minus 1 Berarti Korelasi Yang Berlawanan Arah Semakin Kuat Bisa Bisa Contoh 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 Gambar Yang Data 1 2 3 Ini Yang Pertama Ketika Kita Cari Korelasinya 0,9 Bisa Kalian Lihat Soalnya Dekat Sama Garis Lurus Jadi Dia Hampir Berkorelasi Linear Secara Sempurna Atau 1 Mendekati 1 Nilainya Lalu Kalau Ini 0,7 Ini 0,4 Interpretasinya Lebih Gampang Terlihat Bahwa Nilai-nilai Ini Mendekati 0 Atau Satunya Lebih Terlihat Jadi Kalian Lebih Mudah Menginterpretasikan Hubungan Linear Tersebut Ini Adalah Korelasi Gimana Sampai Sini Kovariensi Korelasi Aman Mbak Nanya Sorry Mbak Boleh Saya Rahsia Itu Mbak Apa namanya Saya mau tanya Yang terkait Kovariensi Tadi Mbak Itu Outputnya Apakah Dia hanya Positif Negatif Atau Ada output Lain Mbak Atau Gimana Untuk Output Sebenarnya Outputnya Sebuah Angka Cuman Interpretasinya Itu Hanya Bisa Dilihat Dari Apakah Dia Positif Atau Negatif Oke Tapi Yang satunya lagi Tadi Korelasi Kalau korelasi Dia cuman Min 1 Sampai 1 Gitu Oke Itu aja Makasih Iya Sama-sama Mbak Saya mau Nanya Boleh Itu Yang Untuk Korelasi Itu Kalau Misalnya Nilainya Mendekati 0 Berarti Dia Garis Bulutnya Semakin Lurus Makin Bisa Menggambarkan Hubungan Linear Kalau Mendekati Berapa Mendekati 0 Oh Enggak Kalau Mendekati 1 Iya Kalau Mendekati 0 Berarti Semakin Tidak Berhubungan Linear Kamu bisa Lihat Disini Ini kan Korelasnya 0,9 Dia makin Dekat Sama Garisnya Berarti Semakin Kecil Semakin Mendekati 0 Dia bakal Semakin Acak-acakan Si titik-titiknya Tidak Mengikuti Trend Naik Gitu Gitu Kalau Min 1 Dia makin Berantakan Atau Bagaimana Kalau Min 1 Yang Berlawanan Arah Yang Ini Oh Jadi Semakin Mendekati Min 1 Dia semakin Mendekati Garis Diagonal Miring Ke kanan Bawah Gitu Kalau Semakin Mendekati 0 Minusnya Contohnya Minus 0,01 Berarti Dia semakin Acak-acakan Juga Oke Makasih Iya Sama-sama Oke Nah coba Kalian ya Kalian latihan Mana yang Korelasinya Paling deket Ke 1 Sama Paling deket Ke Min 1 Boleh teman-teman Langsung dijawab Melalui Kolom chat Oke Sudah Ada yang Jawab 1 dan 4 Betul Betul 1 dan 4 Jadi Yang paling Dekat Ke 1 Adalah Si 1 Gitu Gitu Ini Karena Ini kan Kalau kalian Tarik dari Snya Kayak Gini Nah Kalau Ini 2 Ini pasti Mendekati 0 Nilainya Karena Kayaknya Trendnya Nggak Kelihatan Kayak Gini Kali Ya Tapi Kurang Ini Masih Acak-acakan Ini Yang Nomor 3 Kayak Gini Nomor 4 Kayak Gini Tapi Kalau kalian Bandingkan Nomor 4 Pasti Lebih Kecil Maksudnya Lebih Mendekati Min 1 Karena Disini Jarak Ininya Dekat Dekat Dia deket Banget Sama Garis Jadi Benar-benar Kuat Banget Korerasi Linear Sedangkan Kalau ini Masih ada Yang jauh Jadi Ini Yang Min 1 Dan Kalau Ini Ada Yang Melenceng Disini Mantap Udah Pada Paham Sepertinya Oke Mantap Oke Kalau gitu Kita Hand on Sedikit Lagi Nah Disini Sudah 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 Coding Nih Variasi Standard Deviasi Ko Variasi Korrelasi Ini Semuanya Sudah Ada Fungsinya Jadi Gampang Banget Tinggal Kalian Gunain Aja Untuk Variasi Fungsinya Adalah Var VAR Gitu Jadi Tinggal Tinggal Kalian Kalian Gunain VAR Dalam Kurung Si Vector Atau Data Yang Kalian Masukin Jadi VAR Dalam Kurung X Di Sini Ketika Kalian Jalanin Nah Kelihatan Nah Lalu Standard Deviasi Fungsinya Adalah SD Jadi Tinggal SD Dalam Kurung X Nah Bisa Kalian Lihat Ini Adalah Akar Dari Si Variasi Gitu Lalu Ada Kovariasi Kalau Kovariasi Kita Harus Punya Dua Variable Karena Dia Mau Nelihat Hubungan Antara Dua Variable Berarti Disini Aku Buat Dua Variable Yang Pertama Kayak Gini Yang Kedua Kayak Gini Di Run Dulu Lalu Cari Nilai Kovariansinya Nama Fungsinya Adalah CoV Kov Tinggal Kov Dalam Kurung Variable Pertama Koma Variable Kedua Ini Gak Masalah Di Bulat Balik Juga Nah Dapat Nilainya Negatif Berarti Hubungannya Adalah Hubungan Berlawanan Ara Atau Yang Tadi Diagonal Ke Kanan Bawah Coba Yuk Kita Lihat Korelasinya Nah Dari Sini Baru Kelihatan Tadi Min 6 Kita Sebenarnya Gak Tahu Ini Kuat Atau Enggak Kuat Hubungan Linear Pas Kita Lihat Korelasi Kita Baru Tahu Berarti Hubungannya Lemah Dia Lemah Di bawah Min 0,1 Itu Lemah Fungsi Korelasi Itu COR Sampai Sini Aman Ada yang Mau ditanya Dulu Baik Ini Dari Mbak Joy Aman Dari Teman-teman Yang lain Apakah Ada Kendala Mungkin Dalam Meraninkannya Atau Masih Error Lanjutkan Oke Mantap Mas Pandey Mantap Oke Sip Kalau Nanti Ada Yang Mau Tanya Ditanya Di chat Nanti Bakal Aku Baca Juga Sip Kalau Gitu Kita Lanjut Dulu Oke Mbak Fanny Ini Ada Pertanyaan Tiba-tiba Dari Mas Kevin Oke Oke Sip Oke Ini Aku Bacakan Dulu Mbak Mau Nanya Tentang Korelasi Untuk Korelasi Yang Dari Konvarian Tadi Saya Lihat Formulanya Agak Beda Dengan Persen Korelasi Sama Spermen Korelasi Untuk Dipakai Saat IDE Lebih Baik Dipakai Yang Mana Mbak Pearson Gak Sementara Kalau Gak Salah Yang Aku Kasih Tunjuk Yang Mana Tadi Pearson Kok Aku Lupa Ini Pearson Punya Cuman Ini Rumus Secara Apa Ini Pecahannya Jadi Tunggu Mana Tadi Ini Aku Nah Ini Kovariansi Kovariansi Dibagi Dengan Standar Ini Standar Deviasi X Dikali Standar Deviasi Y Berarti Kalau kalian Turunin Kovariansi Ini Kalian Bagi Dengan Standar Deviasi X Rumusnya Dari Sini Ini Diakarin Ini Lalu Yang Y Kayak Gini Jadi Akar N Min 1 Ketemu Akar N Min 1 Jadi N Min 1 Terus Kecoret Sama N Min 1 Yang Disini Jadi Nggak ada N Min Satunya Karena Kok Nggak ada N Min Satunya Jadi Dia Kecoret Sama Yang Deeper N Emang Nggak ada Ko Pearson Nggak ada N Satunya Jadi Yang Disini Nggak Ada Soalnya Kalau Misalnya Yang tadi Kakak jelasin Itu Kovarian Deeper Sama Standard Deviasi Y Itu kan Masing-masing Dari sini Kan ada Deeper N Min Satu Tapi kan Di Formula Pearson Yang Benerannya Nggak Ada N Satunya Tadinya Karena Udah Dicoret Iya Pas Kecoret Kan Soalnya Sama N Min Satu Oke Sudah 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 Terima kasih Buat Pertanyaan Biasanya Pakai Mana Biasanya Emang Dipakai Ini Si Pearson Lebih Sering Yang R Ini Biasa Disingkat R Oke Sip Mantap Mantap N X Sama Dan N Y Oh Nggak Nggak harus Sama Sebenarnya Bisa Beda Tapi Umumnya Sama Cuman Kalau Misalnya Kalian Punya Beda Ada Normalisasi Nanti Yang Dilakuin Kalau Untuk Fungsi Pearson Correlation Dari Mas Ilham Gimana Mas Ilham Oke Aman Aman Siap Oke Sip Sip Kita lanjut Dulu Kalau Gitu Ke Visualisasi Atau Plot Statistik Eh Sorry Visualisasi Oke Sip Sip Btw Mbak Sukma Apa Mau Ini dulu Icebreaking Dulu Atau Nanti Habis ini Kali Oke Boleh Boleh Habis ini Masih ada Materi Ya Siap Masih ada Oke Siap 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 Kita Sekarang Masuk Ke Visualisasi Atau Plot Statistik Ini Sebenarnya Yang akan Kita Pelajari Ada Dua Histogram Sama Box Plot Dua-duanya Sama Dia Untuk Melihat Distribusi Data Kita Atau Melihat Tadi Pemusatan Penyebaran Distribusi Dari Data Yang Kita Punya Kita Belajar Dari Histogram Dulu Ini Sedikit Refresh Lagi Mungkin Kalau Buat Udah Tahu Harusnya Ini Ada Di Pelajaran SMA Juga Histogram Histogram Itu Adalah Diagram Batang Sebenarnya Dimana Batang Atau Bar Balok Merepresentasikan Frekuensi Dari Setiap Kelompok Yang Kita Punya Jadi Langkah Pertamanya Kalau Kalian Punya Variable Numeric Kita Harus Kelompokin Dulu Ke Beberapa Namanya Sering Disebut Beans Jadi Prosesnya Sering Disebut Binning Beans Atau Kelompok Jadi Contohnya Punya Nilai Mahasiswa Yaudah Kita Kelompokin Ke 10 Kelompok Ada Yang 0 10 11 20 Dan Selanjutnya Setelah Kita Kelompokin Menjadi Beberapa Bin Ini Jadi Untuk Setiap Bin Kita Bisa Carikan Frekuensinya Ada Berapa Berapa Orang Yang Nilainya 0 10 Berapa Orang Nilainya 11 20 Dan Selanjutnya Nah Si Tinggi Bar Itu Merepresentasikan Frekuensi Atau Berapa Orang Yang Masuk Kedalam Kelompok Tersebut Nah Hasil Dari Histogram Itu Bisa Diinterpretasikan Untuk Melihat Distribusi Dari Dari data 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 Kita Punya Seperti Yang Tadi Aku Bilang Umumnya Distribusi Itu Bisa Dibagi Jadi Tiga Ini Yang Umum Aja Bisa Dia Normal Atau Centralized Ini Symmetris Terus Bisa Positive Skew Sama Negative Skew Oke Berarti Bisa Kalian Lihat Positive Skew Dia Kayak Ekornya Panjang Ke Ekornya Lebih Panjang Ke Kanan Jadi Kalau Kita Gambarin Disini Ini Ekornya Symmetris Ini Sering Disebut Tail Tail Ini Tail Juga Gitu Ini Symmetris Tail Kiri Dan Lebih Panjang Dibandingkan Tail Yang Kiri Gitu Itu adalah Positive Skew Artinya Kalau Positive Skew Kalian Punya Outlier Yang Ada Di Sebelah Kanan Kalian Punya Outlier Yang Ada Di Sebelah Kanan Atau Artinya Outlier Yang Nilainya Positif Besar Gitu Sedangkan Kalau Negative Skew Negatif Skew Itu Kayak Gini Left Tail Tail Yang Sebelah Kiri Lebih Panjang Artinya Kalian Punya Outlier Yang Ada Di Sebelah Kiri Outlier Yang Nilainya Cenderung Kecil Gitu Paham Ya Ini Negative Skew Dan Positive Skew Sampai Sini Ada yang mau ditanya Tentang Interpretasi Histogram Ini Ada yang mau ditanyakan Atau masih Bingung Oke Dari Mbak Joy Aman nih Oke Sip Oke Kalau gitu Kita bahas Boxplot sedikit nih Nah Boxplot Itu Adalah Salah satu Visualisasi yang Sering banget Dipakai juga Untuk Membaca Distribusi Dari data kita Karena dia Sebenarnya Banyak Metrik-metrik Yang terlihat Dari Satu Gambar Boxplot Aja Bisa kita Lihat ya Boxplot Seperti ini Di dalam Boxplot Ada apa Aja sih Intinya Ada kayak Box di tengah Gitu Dimana Box ini Si garis Yang sebelah Kiri Itu Menggambarkan Kuartil Pertama Garis Yang sebelah Kanan Menggambarkan Kuartil Ketiga Dan Garis Yang tengah Ini Menggambarkan Median Median Itu Sama aja Kayak Q2 Aku Nggak Lagi Ini Sama aja Kayak Q2 Buat Kalian Yang belum Familiar Nama Q1 Q3 Intinya Kalau Median Kan Tadi Kita Seakan Akan Kita Punya Data Seakan Akan Kita Bagi Jadi Dua Bagian Itu Median Nanti Nilai Yang Di Tengah Tengah Ini Dia Jadi Median Kalau Misalkan Kuartil Dari Yang Dibagi Dua Ini Kita Bagi Lagi Kita Bagi Jadi Empat Nanti Nilai Yang Tepat Ada Di Sini Di Pembagian Itu Ini Jadi Q1 Lalu Ini Jadi Q3 Gitu Dibagi Sebanyak Dibagi Dengan Setiap Kelompoknya Ini Menjadi Punya Banyak Data Yang Sama Jadi Sering Disebut Ini 25 Persentil Ini 75 Persentil Gitu Gitu Q1 Q3 Lalu Di Sini Di box Plot Ini Kalian Bisa Ngelihat Ada Nilai Minimum Gitu Disini Ini Sering Disebut Pagar Pagar Bawah Nilai Minimum Rumusnya Adalah Q1 Dikurangi 1,5 Dikali IQR IQR Ini Adalah Q3 Dikurangi Q1 Jadi Dari Sini Kesini Kalau kita Kurangin Dia Jadi IQR Nah Jadi Kalian Bisa Dapat Q1 Dikurangi 1,5 Dikali IQR Itu Adalah Batas Minimum Nilai Yang Kita Punya Sebelum Dia Disebut Outlier Jadi Kalau Ada Nilai Nilai Yang Di Bawah Nilai Minimum Ini Maka Dia Sudah Dipanggil Outlier Gitu Kita Lihat Sini Ini Sudah Outlier Sama Untuk Maksimum Maksimum Rumusnya Q3 Ditambah 1,5 Dikali IQR Sehingga Nilai-nilai Yang Berada Di Atas Nilai Ini Ini Jadi Outlier Itu Ilustrasi Box Plot Jadi Banyak Banyak Sebenarnya Yang Bisa Kita Lihat Dari Sebuah Box Plot Ini Interpretasi Contohnya Kalau Sudah Tergambar Box Plot Kalau Dia Distribusi Normal Atau Simetrik Tadi Yang Kayak Digambar C Ini C Dia Dia Kalau di boxplotkan gitu kurang lebih akan jadi seperti ini ya simetris gitu kan bisa lihat dari titik tengah median ke Q1 ke Q3, ke batas minimum, maksimum itu simetris gitu, sedangkan kalau dia skewed, dia akan jadi seperti ini nih nah ini negatively skewed kalau ini positively skewed sama ya kalau negatively skewed tuh ekornya gitu, tuh lebih lebih panjang ke kiri gitu ya, kalau ini ekornya yang kanan yang lebih panjang positively skewed gitu sip ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita hands on ke R tentang visualisasinya ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Mas Ridwan aku bacain ya kali oke, ada mau nanya Mbak, ada ada nggak sih ketentuan kapan visualisasi datanya menggunakan histogram, bar chart, pie chart, boxplot, atau dan lainnya gitu mantap, ada banget jawabannya jadi visualisasi itu nggak bisa kayak semua data divisualisasi di visualisasikan dengan tipe yang sama gitu ya mungkin aku nggak tahu nanti kalian bakal dapat materi visualisasi lebih detail atau nggak harusnya ada ya karena di sini kita belajarnya cuma statistika deskriptif memang yang lebih sering digunakan adalah histogram dan boxplot karena mereka bener-bener menggambarkan ya tadi gitu ya ada median, median, distribusi gitu terus ada Q1, Q3, dan lain-lain kan tapi kalau nanti kalian udah belajar ada apa ya kayak untuk melihat perbandingan gitu lalu untuk melihat kalau comparison itu biasanya pakai scatter plot atau line plot terus untuk melihat proportion gitu ya kalau proportion itu pakai pie chart gitu ya pakai stack bar chart gitu terus ada lagi untuk melihat kalau distribusi ya pakai histogram gitu kan satu lagi itu melihat hubungan linear gitu kan berarti kalau melihat hubungan linear itu pakai line chart gitu kan nah seperti itu sih jadi nanti bakal didetailkan lagi ya tergantung tujuan dari kalian membuat visualisasi tersebut jadi kalian ngebayangin kalau bikin visualisasi itu jangan ngebayangin jadi yang buatnya ngebayangin jadi yang bacanya gitu kalian bacanya buat apa sih? oh buat lihat insight ini bisa nggak dengan gambar kalian orang dapet insight itu? gitu baik mantap nih dari Mas Ridwan apakah masih ada yang mau ditanyakan? oke nggak ada terima kasih juga Mas Ridwan ini pertanyaan kedua dari Mas Gali Mbak mau nanya jika setelah kita tahu oke ketutupan ya sama Mas Gali oke aku lanjutin lagi nih pertanyaan dari Mas Gali jika setelah kita tahu melalui box plot itu ternyata ada skill-nya apakah outlier-nya perlu dikeluarkan dulu sampai distribusi normal atau jika ada skill tetap kita lanjutkan saja oke ini balik lagi tergantung tujuan kalian mau apa gitu ya jadi kalau tujuan kalian mau hanya ya melihat distribusi datanya atau kayak cuma mau belajar datanya nggak perlu kalian hapus karena ya itu memang apa adanya data kalian gitu kan outlier tapi kalau kalian misalkan mau melakukan mesin learning tertentu mau bikin model tertentu gitu atau apa ya misalkan mau melakukan clustering atau apa gitu yang sehingga kalian tuh membutuhkan asumsi distribusi normal gitu kan di data kalian nah kalau kalian butuh asumsi distribusi normal maka kalian harus hapus outlier atau harus treat setelah senggai outlier ini mau kalian apain sih gitu gitu karena ada beberapa algoritma yang nggak boleh banget ya ada outlier tapi kalau misalkan ada 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 outlier juga kadang membantu beberapa algoritma jadi tergantung sih tujuannya apa gitu oke siap dari mas Gali gimana mas Gali apa ada yang masih mau ditanyakan oke cukup kalau gitu siap mantap oke mantap makasih mas Bayu juga nih udah nge-share link itu ya data fis kata mantap ada tujuan setiap visualisasi siap aku hands on KR dulu ya eh salah oke kof kof histogram nah oke kita coba sama-sama hands on sedikit ya buat cara buat histogram tapi buat yang nambahin judul gitu-gitu kalian bisa coba sendiri ya disini aku udah kasih codingnya tapi kita gak akan hands on satu-satu soalnya takutnya gak keburu habis ini masih lumayan banyak materi jadi kita coba aja ini caranya sebenarnya cukup simple nama fungsinya adalah HIST jadi tinggal kalian ketik his dalam kurung pertama yang harus banget kalian masukin ya datanya gitu ya sisanya itu parameter tambahan aja kayak judulnya supaya tambah bagus gitu ya chartnya tapi kalau cukup cuma buat kalian lihat sendiri sebenarnya ya tinggal his dalam kurung datanya apa gitu nah nanti dia muncul di sebelah kanan sini ya nih ini histogram yang X tadi datanya cukup jelek sih yang X tadi jadi kurang kelihatan ya kita coba ikutin aja nih yang aku coding kita pakai dataset built-in dari si R gitu jadi R itu punya built-in dataset apa sih jadi kayak data lah data yang disimpen atau disediain sama si R buat kita coba-coba ngelakuin analisis atau kalian mau ngapain pun pakai data itu bisa gitu jadi data open source yang disediain oleh si R cara manggilnya pertama STR dalam kurung nama datasetnya apa gitu kalian buat cari nama datasetnya apa bisa cari di google aja ya kayak ketik aja R apa namanya R studio built-in dataset gitu nah nanti keluar nih ada apa aja gitu nah iris terus ada tooth growth disini plant growth dan lain-lain ya banyak banget nih gitu ini yang aku pakai adalah yang air quality jadi kalian tinggal ikutin aja STR udah mau air quality STR ini buat ngeliat ini ya ada apa aja sih kolom-kolom yang ada di air quality ini ada data apa aja gitu ada data ozone ada data solar wind temperature month sama day kita coba ambil yang ozone ya nah disini aku ngambil ozone jadi cara ngambil kolom tertentu dari sebuah data frame adalah nama data framenya terus pakai tanda dolar lalu nama kolomnya disini nama kolomnya ozone kan jadi tinggal air quality dolar ozone gitu kalian save aja ke satu variable lalu tinggal his variable tersebut nah kelihatan ya jadi seperti ini nah coba ini skew atau simetris kalau skew skew kemana nih positif positif negatif mantap positif skew ya keren-keren sip-sip oke ini bisa coba temperatur juga nih kalau temperatur gimana ya nah kalau temperatur ini masih bisa dibilang mendekati normal lah ya mendekati simetris lah ya agak skew negatif sedikit tapi kayak lebih mendekati normal ya itu untuk yang his ya untuk tambahan-tambahannya kalian bisa coba-coba aja ini udah aku kasih contoh sih beberapa parameter yang bisa kalian ganti-ganti kayak warnanya lalu judul-judul si graphnya gitu oke sekarang kita ke box plot aja ya nah kalau box plot itu fungsinya namanya box plot ya cukup simple ya langsung aja namanya kita langsung coba aja nih kita mau box plot si ozone bener gak ya dia positif skew nah bener ya kelihatan ya oh iya betul aku lupa lupa kasih tau box plot itu bisa horizontal bisa vertical ya kalau yang tadi aku jelasin di slide itu dia horizontal ya jadi yang nilai negatifnya itu di sebelah kiri gitu kalau dia vertical berarti nilai negatifnya yang bawah gitu ya semakin ke atas semakin positif gitu tapi kalau mau diputer kalau mau diputer box plotnya ini horizontalnya bisa sama dengan true nah ini contoh ya kalau aku puter dan aku setting-setting gitu nah dia jadi horizontal gitu kan kelihatannya disini ya dia skew positif banget karena ada outlier yang besar gitu nilai sampai sini ada yang mau ditanya tentang histogram dan box plot ini ada pertanyaan dari mas Muta dan mbak terkait histogram tadi untuk histogram apakah lebar binya bisa diatur oh bisa-bisa ini ada juga disini mana ya kalau gak salah ini deh nah nah ini nih jadi ini untuk mengatur sebenarnya breaks ya yang diatur breaks itu berapa bin ya mau jadinya gitu contohnya ini temperatur kalian mau jadiin 4 bin aja 4 pemotongan ya kenapa jadi 5 bin ya oh i see ya berarti tambah 1 ya selalu ya breaks tambah 1 jadi jumlah n binnya karena bin itu pemotongannya 4 kali gitu kan eh sorry breaks itu pemotongannya berapa kali gitu jadi kalau breaksnya 4 ya pemotongannya 4 kali jadinya 5 bin gitu terus ini kalau breaks 20 nah dia jadi kayak gini ya bisa diatur ya pakai parameter namanya breaks oke baik udah terjawab ya Mas Muhta dan dari teman-teman yang lain nih gimana apakah masih ada pertanyaan per text histogram dan box plot atau sudah paham semuanya gak ada pertanyaan ya berarti teman-teman aman ya artinya begitu Mbak Pani oke mantap-mantap kalau aman ini pertanyaan bukan gimana Mas Zen oh Mas Zen ya panggilannya iya Pak oh pertanyaan oh maksudnya masih nanya ya ini ya iya Pak mau nanya apa kesimpulan yang bisa didapat dari histogram positif, negatif, dan simetrik itu apa berapa sampai bisa ada perbedaan kayak gitu kenapa bisa sampai ada perbedaan seperti itu kenapa maksudnya kenapa data bisa seperti itu gitu maksudnya gini kalau misalkan ada kita punya data terus divisualisasi menggunakan histogram ternyata dia positif tuh hasilnya nah sebenarnya kesimpulan yang bisa didapatkan dari visualisasi itu kayak gimana sih Mbak jadi dari histogram yang kita buat itu ada kesimpulan yang bisa didapatkan didapatkan dari tampilan visualisasinya oh maksudnya kayak oh iya ya ngerti-ngerti kayak maksudnya apa yang bisa kalian lakuin atau selanjutnya gitu ya mana ya tadi saya aku iya jadi sebenarnya buat ngejawab kenapa ya sebenarnya memang data itu umumnya skew gitu karena ya kalau kalian perhatiin pasti ada aja gak sih outlier dari sebuah variable atau nilai yang kita pengen tinjau gitu namanya outlier itu sebenarnya umum banget terjadi gitu kan ya jadi sebenarnya kalau kita melihat distribusi data gitu ya terus buat melihat apakah dia simetrik atau skew terus kita tahu oh dia positif skew gitu ya sebenarnya ini lebih buat mengerti sih mengerti kayak behavior data kita oh berarti kalaupun data kita ada outlier gitu itu nilainya tuh berapa sih gitu itu outliernya tuh seperti apa sih sejauh apa gitu dia seskew apa gitu tergantung dari distribusi ini gitu kan dan ya itu kalau misalkan ada beberapa algoritma yang kamu mau gunain atau kayak tergantung kalian mau ngapain dengan data itu gitu misalkan mau bangun model gitu ada beberapa model yang memang dia gak bisa menerima data yang skew gitu kan berarti dengan kalian melihat distribusi ini kalian tahu oh kalian harus nge-trade si outlier ya atau apa yang harus kita lakuin ya supaya dia normal oh misalnya kalian mau melakukan normalisasi kalian mau melakukan scaling gitu supaya datanya jadi normal gitu banyak ya yang bisa dilakuin nanti ada juga yang aku jelasin sedikit kayaknya tentang normalisasi jadi kayak sebenarnya tergantung step apa yang mau kalian lakuin next ya gitu sih nanti kalian pasti nerima kok di modul ketika udah mulai masuk machine learning nanti bakal dijelasin lebih lanjut lagi kayak gimana cara nge-handle data-data yang nggak normal gitu jadi berarti lebih melihat data itu terdistribusi gitu ya kak berarti iya emang tujuannya buat melihat distribusi oke kasih kak ya sama-sama kak stefani boleh nanya kak boleh kak mau lihat studio-nya yang tadi kak oh iya boleh oke nah kak jadi kalau misalnya kita ngeliat data temperatur ini dia menunjukkan apa misalnya kak dari si grafiknya ini misalnya kalau temperaturnya menyambung dari pertanyaan mas Bayuzin tadi ya berarti ini menyatakan bahwa si grafik ini temperaturnya semakin tinggi atau gimana ya kak artinya si grafik ini bisa kita bacakan atau bisa diartikan jadi seperti apa kak oh iya berarti artinya tuh untuk lihat distribusi si temperatur ini gitu berarti misalkan aku nggak tahu ini datanya dari tahun berapa ya ini kan maksimum daily temperatur ya airport ya oh berarti kayak yaudah di lagardia airport ini gitu daily temperaturnya tuh sebenarnya nggak terlalu berubah nggak terlalu apa fluktuatif gitu ya fluktuatif dari hari ke harinya maksimum daily temperaturnya kalau kalian liat ya bisa kalian kalau mau interpretasi lebih jauh lagi oh misalkan sebenarnya dari boxplot lebih enak kayak nilai minimumnya tuh berapa gitu nilai maksimumnya berapa terus kayak paling banyak tuh dia berkisar diantara berapa sampai berapa kalau di boxplot tuh lebih kelihatan kalau di boxplot kalau yang tadi nyambung sama pertanyaan mas bayu zen soal jadi positif sama negatif itu si skewnya berarti ngebacanya gimana tuh kak soal sorry sorry ya kalau misalnya kita bicara soal temperatur tadi terus kita ngebacanya lewat boxplot ini berarti si temperatur ini tidak terlalu banyak perubahan dia di tengah gitu ya kak ya si gambarnya itu ya si yang warna merah itu kan berarti ya kak ya maksudnya ini kayak yang tadi ini loh nah berarti kalau dia simetris kayak dari median eh dari median sorry ke kiri dan ke kanannya itu kayak sama panjangnya berarti dia simetrik gitu gak skew oke kak ya artinya kalau simetrik berarti kan ini kan karena dia ngeliat data per hari gitu kalian bisa interpretasikan berarti dari hari per hari dia gak terlalu banyak perubahan gitu gak fluktuatif gitu ya artinya ya ya sebenarnya gak ada outlier gitu gak ada kayak tiba-tiba hari yang panas banget atau dingin banget gitu kan dari segi temperatur gitu gitu sih kalau mau interpretasi jadi sebenarnya lebih ngertiin datanya sih ya itu ya karena sebenarnya kan ini aku cuma gak jalan statistik ya jadi kayak sebenarnya skopnya sampai situ sih yang tapi kalau kalian mau nanya kayak nanti apa ngaruhnya ke model apa ngaruhnya ke ini banyak banget gitu cuman aku takutnya kan maksudnya gak semua dari kalian juga punya background sampai ke sana gitu jadi takutnya gak semua bisa dapet sayang aja gitu gitu oke terima kasih kak sama-sama oh iya betulnya kalau kalian main saham tau kan ya di saham itu semua boxplot ya isinya jarum suntik gitu ya biasanya kalau jarum suntik orang pusing ya kalau berarti itu apa skew skew negatif ya kalau skew negatif kalian pusing ya ada jual saham ya atau bitcoin oke oke mantap nih Mbak Fani ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Joy terkait terkait code dari RStudio ya kan ada dua tadi itu Mbak his temperature atau menggunakan H his temperature itu resultnya akan sama atau indikatornya kita kapan menggunakan atas atau bawah oke jadi sebenarnya yang H ini tuh supaya kita bisa lihat returnnya dari fungsi ini gitu jadi aku save ke satu variable jadi sebenarnya fungsinya sama ya bisa kalian lihat kan fungsinya yang his temperature itu cuma kalau kita mau lihat return value-nya nih kita run aja gitu ya kita kan save ke suatu variable H terus kita run si H nya dia itu kayak keluar angka-angka return variable-nya gitu tapi sebenarnya plotnya tetap muncul ya jadi kayak sama aja kayak fungsi his tadi biasa cuman bedanya kita bisa ngelihat angka-angka yang dia return juga dari si gambar gambar histogram ini contohnya nih bakal keluar breaks gitu ya oh breaks-nya tuh breaks tuh kayak batas kelasnya gitu ya batas kelasnya 55 60 65 terus ini angka mentah si frekuensi setiap binnya gitu ada di sini terus ini density density tuh dalam persentase gitu ya kalau ini dipersentasekan tuh jadi gimana gitu dan lain-lain gitu sih ini mids-nya nilai tengah dari setiap bin-nya gitu ya ini nama ini equities tuh apa ya oh equal distribution gitu ya jadi distribusinya equal gak setiap bin-nya true gitu kan gitu sih jadi kayak ngebalikin nilai-nilai histogramnya oke baik dari Mbak Jerry Aman nih makasih Mbak Fanny katanya oke sama-sama oke dari teman-teman apakah masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup terkait histogram dan box log oke kalau udah aman mau ice breaking dulu kali ya sebentar aja ya boleh-boleh Mbak sebentar aja ya kita istirahatnya oke masih ada dua materi dua materi aman-aman oke siap-siap oke teman-teman kita ice breaking dulu sebentar buat buat bikin semangat lagi nih yang dikasih hari ini ya jadi semangat lagi nanti oke teman-teman yang mau minum atau ke kamar kecil boleh dipersilakan terlebih dahulu dan teman-teman yang mau ikutan main boleh banget nih kita main tebak-tebakan lagi ya teman-teman kemarin kan main tebak-tebakan jika nih soal baru nih tebak-tebakan boleh banget teman-teman buat ikutan main boleh ya on mic semuanya udah terlihatan belum teman-teman belum Mbak belum bentar lagi lagi nunggu ya lagi nunggu oke wah ternyata agak lama juga ya saatnya iya maaf ya teman-teman ini kayaknya kesalahan dari laptop pribadi nih teman-teman aduh boleh deh kak sambil menunggu PPT aku keluar nih teman-teman ada yang punya tebak-tebakan gak atau dibacain aja gak bisa masalahnya di laptop juga ngehengin Mbak gak keluar gak bisa diapa-apain dari teman-teman ada yang punya tebak-tebakan nih kalau gitu oke sebentar aku cari dulu ya tebak-tebakannya aku udah siapin sih tadi oke sudah keluar belum? belum ah udah 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 keluar ya alhamdulillah oke kalau gitu kita main di pertanyaan pertama nih sebentar wah udah keluar nih jawabannya udah kelihatan gak kelihatan ya aku belum lihat sih gak tahu yang lain oke anggap aja belum ya teman-teman baik nih pertanyaan pertama boleh kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah bang tadi muncul oke ini pertanyaan bonus kali ya benar tadi tunai oke kita lanjut ke pertanyaan yang serius nih teman-teman boleh jawab ini ada pertanyaan lele-lele apa yang terbang ada yang tahu lelawar lelawar jokesnya jokesnya udah jokes bapak-bapak nih semuanya mantep-mantep ini ada yang jawab mas Kevin lelekopter bener juga sih gak salah sebenarnya bener ya gak spesifik gak spesifik ya sebenarnya di jawab apa oke benar mas Kevin mantap di luar ekspektasi jawabannya oke kita lanjut ke pertanyaan ketiga ada yang tahu gak kenapa kucing gak dipenjara sedangkan maling itu dipenjara emang saya orang kalau maling itu dipenjara ya tapi kalau kucing enggak kenapa nih teman-teman ada yang tahu gak mas Bayu nih jawabannya sangat akademis ya karena kucing tidak terikat UUD ada yang lain gak jawabannya ada yang tahu gimana teman-teman ada yang tahu nyerah nyerah ya oke kalau gitu kenapa Pak aduh mas Bayu sama kok ini semuanya belum gitu ya belum jadi bapak-bapak semua ya atau menjadi ibu-ibu semua nih anggota DPR Pak Kutiknya bukan-bukan jawabannya ini nih karena kucing enggak borong enggak salah iya oke oke boleh boleh ya diterima jawabannya karena bapak enggak enggak pernah salah nih ya jadi kita terima oke baik kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan tiga saya punya tebak-tebakan nih kotak-kotak apa yang banyak bapak-bapaknya boleh dijawab nih yang tahu ya yang tahu siapa nih purwode ini mas Dimas harus tanya DPS agak sulit ya mas agak lama nih kita menemukan jawab-jawabannya data oriented banget ya emang DS emang begitu ya benar jawabannya adalah kotak turwode di emang bapak-bapak semua ya oke masuk ya udah masuk nih jokesnya ke teman-teman semua udah masuk ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kenapa air mata warnanya beningkanya ini mudah banget kayak semua orang bisa jawab kali ya ya yang bisa jawab ada yang tahu boleh boleh bener bener kalau merah pantah bener juga oke ada jawaban lain gak ada yang tahu gak ya teman-teman jawabannya gimana mas kalau hijau airnya air mata bener nih kalau hijau namanya air mata kalau merah namanya air pantah bener juga sih mas Kevin gak salah oke lanjut pertanyaan selanjutnya nih gendang-gendang apa yang gak bisa dipukul ayo ada yang bau oke boleh benar mas bener ya jawabannya gendang paling padahal gak mungkin dipukul ya kalau ada yang mukul langsung ditonjok nanti sama orangnya oke kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih pemain bola apa yang beratnya 3 kg ada yang tahu gak ada ada yang tahu gak ada ya oke boleh kita lanjut nih jawabannya apa ya kira-kira upin-ipin emang upin-ipin pemain bola ya mas ini bambang tabung gas ada yang tahu gak sih memang bambang mas dapet ya jangan sampai jadi bapak-bapak ya teman-teman setok main tebak-tebakan receh ini oke siap nih ada pertanyaan lagi warna apa yang tidak peduli sama kita ada yang tahu gak jawabannya apa gak ada yang tahu jawabannya gak ada yang tahu ya biru dong oke kalau gitu kita lihat ya apa bener biru don't care bener biru don't care kayaknya gak peduli ini warna biru jadi teman-teman yang suka warna biru gimana nih apakah memang warna seperti itu oke baik kalau gitu kita lanjut hewan apa yang kalau dihinjut gak marah emang gimana nih mas anak twitter jokesnya gimana gak bapak-bapak ya julie bener bener anak twitter mainnya juliet gak ada jokes hewan yang gak kena injek enggak ada jawaban lain gak kira-kira kayaknya nih orang-orang facebook kali ya karena bapak-bapak suka main facebook ya jadi sebab tebakannya adanya di facebook mungkin ya ada yang tahu gak hewan mainan sepertinya bener mas kotot ya zebra keramix gimana nih gak 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 dibilang bapak-bapak zebra juga bisa mas gimana mas zebra juga bisa zebra keramix itu kan jalan raya ya oh iya bener-bener-bener zebra bener bisa bisa oke mantap ini ada jawaban lain bagus-bagus dapet jawaban lain yang jadinya kita oke lanjut bapak-bapak tau gak saya kalau naik motor suka ketawa-ketawa kenapa kayaknya ini udah pada tahu semua ya jawabannya karena duduk di atas jobs jadi bapak-bapak kalau duduk di atas jobs dia ketawa-ketawa ya receh banget nih ya Allah maaf ya teman-teman dapetinnya tebak-tebakan receh memang nanti kita cari nih tebak-tebakan yang masuk di akal oke kalau ini gula-gula apa yang bukan gula ada yang tahu gak yuk yang tahu boleh dijawab gulai oke ada jawaban lain gula aran bener-bener gula arnot kalau ditanjangin ya tapi kalau disingkat jadi gula aran wah bener-bener dah aran kepakan sayangin aduh oke oke kita lanjut nih ada gak ya pertanyaan selanjutnya oke baik tidak ada pertanyaan boleh kita gitu ya teman-teman ada yang mau influence gak jadi influencer nih buat ngasih satu tebak-tebakan ada yang punya tebak-tebakan ada yang punya gak ada mbak oke boleh siapa tuh yang ngomong mas pahrudin ya boleh boleh-boleh silakan mas nanti kita jawab nih pertanyaan dari mas bayu di kolom chat silakan mas pahru eh lo ngasih pertanyaan mbak iya mas pahru mau ada pertanyaan tebak-tebakan gak oh apa ya gampang paling mbak apa tuh boleh-boleh gak apa-apa hewan apa yang bersaudara hewan apa yang bersaudara kura-kura kurang tepat oh bener tempat mas dimas katak berat katak berat kayaknya mas dimas jago hanya tebak-tebakan bapak-bapak ya kayaknya oke thank you mas pahru atas pertanyaannya ini ada satu dari tolong chat boleh dijawab teman-teman nasi-nasi apa yang kasian ada yang tau gak ya kira-kira kalau gak dimasang kasian nangis nasi kebully kasian dibully bener juga sih gak salah ya mantap-mantap mas Bayu gimana nih apa jawaban benernya bener gak yang dijawab mana nih mas Bayu yang ngasih pertanyaan belum muncul kayaknya bener-bener katanya oh bener iya bener bisa lupa ya jawabannya mas padanya ngasih pertanyaan sendiri oke kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti icebreaking ini semoga teman-teman terhibur sama jokes bapak-bapak dan kembali bersemangat mengikuti materi dari Mbak Fani oke kita main icebreaking lagi ya tapi kayaknya bukan tebak-tebakan bapak-bapak lagi yang lain oke jawabannya terhibur banget nih aku baru semua ya Mbak Stefani jawabannya iya nih aduh oke oke sip sip aku share screen lagi ya boleh-boleh silahkan Mbak disini sip tadi kita sampai histogram box plot ya ini aku takut gak keburu semua paling kalau gak ini paling yang disibu si T ya yang kita lewat karena sebenarnya itu gak ada di silabu sih cuma tambahan aku aja buat share sedikit sip ini kalau ada waktu tambahan aja oke boleh sekarang kita masuk ke ekspektasi dulu nih jadi nilai ekspektasi gitu ya biasa dipanggil ya apa sih ekspektasi itu di matematika sendiri dia tuh sering disebut sebagai harapan matematik gitu namanya nama lainnya ya jadi istilahnya ekspektasi itu adalah katanya sebuah harapan dari hasil yang diperoleh dari suatu percobaan acak jadi kalau kalian melakukan percobaan acak gitu misalkan melempar dadu melempar koin gitu itu percobaan acak itu gimana sih harapan dari hasil yang bisa kita peroleh gitu expected value-nya tuh seperti apa gitu itu yang namanya ekspektasi nah ini ilustrasinya ya contohnya kita mau main nih ya ceritanya bilangnya main nih ini sebenarnya bukan bukan judi ya main-main ini main-main main dadu enam sisi terus ada aturan gitu ya kalau misalkan kalian dapet dadu satu itu kalian harus bayar 10 ribu kalau kalian dapet dua dan seterusnya sampai lima juga harus bayar 10 ribu tapi kalau kalian dapet dadu enam kalian dapet 80 ribu kalian mau gak main main dadu ini menurut kalian ini menguntungkan atau merugikan nih ini bukan judi kan gak ngeluarin uang ini gamblingnya sama aja maaf ya ini ilustrasinya cukup rugi ya siapa yang mau nih itu bias karena gambler's fallacy oke trading lah trading ya oke kayaknya banyaknya gak mau ya rugi ya rugi atau untung nih menurut kalian nah bener banget ini ilustrasinya kenapa aku masih ilustrasi ini soalnya dari sini sebenarnya kita bisa menghitung ekspektasi itu yang sebenarnya ekspektasi itu bisa kita ilustrasikan kayak supaya kita tahu gitu expected value-nya tuh untung atau rugi sih gitu ya jadi untuk tahu untung atau rugi sebenarnya kita bisa hitung expected value lain kali kalau kalian main kayak gini hitung dulu ya ekspektasinya iya iya jadi ekspektasi itu gimana sih cara ngitungnya gitu ya nah kita tuh bisa dapet ekspektasi dari satu kali bermain si permainan ini gitu caranya adalah kita mengkalikan peluang setiap peluang yang bisa muncul gitu ya peluang dari kemungkinan yang bisa muncul kemungkinan yang bisa muncul ada 6 kan bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah kita kaliin si peluang muncul tersebut dengan hasil yang kita peroleh dari setiap kemungkinan tersebut lalu dari setiap perkalian tersebut kita jumlah nah itu yang namanya ekspektasi sebenarnya simple ya jadi kita anggap itu kita bisa dapet semua kemungkinan gitu 1 kali 1 kali gitu jadi itu adalah ekspektasi dari 1 kali bermain kita gitu kan jadi langsung aja berarti 1 per 6 dikali min 10 sebanyak 5 kali gitu ya terus ditambah 1 per 6 dikali 80 ternyata ketika kita jumlahin semua nih itu masih positif ya guys masih 5 ribu nih berarti karena masih positif berarti ini menguntungkan ya dianggap ya gitu jadi kalau ada kayak gini ikutan aja ya barangkali walaupun dikit ya untungnya iya iya benar jadi anggapnya sebenarnya kalau kalian main 6 kali terus kalian dapet masing-masing sekali itu kalian masih untung gitu kan gitu anggapannya oke itu sih sebenarnya ilustrasi ekspektasi jadi seperti yang tadi kalian biasanya tiap Senin naik oke tau banget nih itu tips tuh guys tip apa itu bitcoin saham atau apa tuh boleh tuh mas oke nah jadi seperti yang tadi kalian udah lihat ya itu rumus dari ekspektasi cara ngitungnya adalah jadi seperti kita mencari rata-rata dari hasil yang dapat diperoleh ya kayak tadi yang aku bilang tinggal kalian kaliin si X dengan peluang munculnya X gitu kan lalu kita jumlahin untuk setiap X yang mungkin gitu nah dapetlah ekspektasi X jadi ini rumus secara matematika ya tapi bisa kalian lihat tadi ilustrasinya yang ada di sini nah ekspektasi ini makanya dia sering disebut merupakan hampiran dari nilai rata-rata atau MEAN jadi anggapannya kalau kita belum dapet data gitu kalau tadi kan kita belajarnya oh kita udah ada data kita bisa cari rata-rata tapi ceritanya kita belum punya data gitu cuma kita pengen tahu rata-rata misalkan misalkan apa tadi dadu gitu ya rata-rata kalau misalkan orang lempar dadu tuh munculnya angka berapa sih gitu ya rata-ratanya itu di angka berapa sih kita pengen tahu tapi belum ada data kita belum melakukan percobaan itu gitu kita belum melempar dadunya nah si rata-rata ini bisa dihampiri oleh nilai ekspektasi karena kita tahu kan kalau kita lempar dadu peluang munculnya satu peluang munculnya dua itu sama semua 1 per 6 dan kita juga tahu angka yang munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tinggal kita kaliin aja semua kita bisa dapat nilai rata-rata yang dapat muncul dari pelemparan dadu tersebut yaitu dihampiri oleh ekspektasi seperti itu ya nah tadi contohnya kalau yang dadu itu berarti contohnya eksnya diskret diskret itu artinya dapat dicacah sama kayak kategorikal tadi dapat dicacah sedangkan kalau eksnya kontinyus atau numerik itu itu rumusnya menyangkut integral nih karena kan kalian nggak bisa mencacah satu-satu kan eksnya berapa jadi kalau eksnya kontinyus kayak nilai mahasiswa kayak apalagi ya temperatur berat badan itu kan kontinyus nah kalian harus melakukan integral gitu ya seperti itu oke ekspektasi cuman sedikit sih itu cuman pengantar aja untuk hands-onnya itu cukup gampang ya sebenarnya tinggal kalian-kalian aja kayak tadi pakai rumus yang udah sesuai dengan aturan si ekspektasi gitu oke sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke distribusi yang normal boleh teman-teman yang mau nanya terkait materi ekspektasi tadi atau yang masih dibingungkan boleh silahkan bertanya kembakannya langsung nih mau tanya dong mbak boleh kalau untuk ekspektasi ini misalnya untuk secara real di lapangnya itu pendekatan ke realitanya itu sekitar chance-nya itu berapa persen sih mbak secara teori gitu sebenarnya nggak ada kayak berapa persen sih dia tuh disebutnya hampiran terbaik karena sebenarnya apa ya kalau kita udah ambil data real ya banyak faktor lain gitu kan tapi kalau misalkan kita belum ambil data dia tuh merupakan hampiran terbaik tapi untuk berapa persennya sih tergantung distribusi data kalian gitu jadi kalau distribusi data kalian normal harusnya batas signifikansinya tuh 5 persen biasanya tapi itu tergantung ya tergantung distribusi data gitu sih siap-siap ya siap oke baik ini dari kolom chat ada yang bertanya mbak Sepani dari mas Dimas ekspektasi sama dengan probability nggak ya mbak kalau probability itu peluang gitu kan probability itu kalau di percobaan acak itu yang tadi 1 per 6 1 per 6 itu adalah probability jadi kayak biasanya peluang munculnya sesuatu gitu ya peluang terjadinya X gitu kalau kalian meninjau kejadian X berarti probability itu peluang munculnya X gitu kan kalau ekspektasi itu kalian pengen tahu ekspektasi ekspektasi hasil akhir dari si percobaannya jadi semua peluang itu kalian diperhitungkan gitu semua peluang yang mungkin terjadi kalian perhitungkan menjadi ekspektasi gitu kan gitu sih jadi sebenarnya dua hal yang berbeda sih ekspektasi sama peluang gitu cuma memang dari di ekspektasi terdapat peluang gitu oke dari Mas Dimas bagaimana Mas Dimas ya makasih banyak Kak Fani ya sama-sama oke baik kalau gitu tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman boleh dilanjutkan kalian Mbak Fani boleh banget oke oke mantap kita lanjut ke distribusi normal nah ini sebenarnya materi yang cukup penting gitu ya karena ini kepake banget sampai nanti kalian pas sering banget gak sih denger kayak oh data tuh harus distribusi normal gitu kalau kalian apalagi kalau kalian baca data science gitu ya baru belajar data science udah banyak banget denger-denger istilah gitu ya normal distribution normal distribution apa sih distribusi normal distribusi normal ini sering disebut juga bell curve karena kalau digambarkan di histogram gitu ya kayak yang kalian lihat di gambar kanan ini bentuknya kayak bell gitu ya kayak bell kayak bell yang terbalik gitu eh gak terbalik ya bell aja gitu ya ya kayak bentuk bell gitu kan jadi dia disebutnya bell curve dan distribusi normal ini sebenarnya dia pertama kali itu ditemukannya gitu sama si gaus gitu ya gaus sorry kok gaus sih gaus gitu ya sama si gaus maka dia juga sering dipanggil distribusi gaus gitu kan nah pengertiannya makanya tadi aku bilang sempat bakal bahas juga nih tentang mean median modus distribusi normal itu distribusi data yang akan memiliki mean median dan modus yang sama oke atau mirip atau mirip lah atau dekat gitu kan belum tentu sama precis tapi dekat gitu kan nah dia tuh bersifat simetris dengan titik puncaknya merupakan nilai rata-rata jadi kalau kalian lihat di gambar ini ini yang merupakan titik puncak nih dia kan berarti modus ya tapi dia juga pasti merupakan rata-rata artinya ke kiri dan ke kanannya tuh simetris gitu ya gitu berarti ini yang merah juga ini rata-rata ini rata-rata gitu nah lalu lebih spesifiknya lagi ada yang disebut distribusi normal baku gitu ya jadi distribusi normal itu ga ada aturan rata-ratanya harus berapa standar reviesnya harus berapa yang penting mean median modusnya sama gitu jadi kalau kalian lihat di gambar ini ini macam-macam distribusi normal ketika 4 gambar ini semuanya distribusinya normal cuman dia beda 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 variansi aja kalian bisa lihat ini 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 rata-rata ini yang tandanya kayak gini ini adalah variansi gitu ya ini rata-rata dan variansi oh yang warna biru yang ini ini katanya rata-ratanya di 0 bener ya rata-ratanya di 0 variansinya 0,2 bisa kalian lihat karena nilai terkecilnya cuma ada disini ya sampai sini jadi dia range-nya kecil sebenarnya variansinya kecil kita ambil satu contoh lagi ya yang ijo nih yang ijo bisa kalian lihat rata-ratanya min 2 bener ya disini ya tuh puncaknya di min 2 dan variansi dia 0,5 sedikit lebih besar dari yang biru tadi ya sedikit lebih lebar si belnya kalau kalian lihat sedikit lebih gendut gitu ya belnya semakin gendut si belnya berarti semakin besar gitu ya si standar reviasi atau variansinya gitu nah si distribusi normal baku ini adalah seriang jenis distribusi normal yang lebih spesifik lagi gitu dia sering disebut standard normal distribution dia adalah distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar reviasi 1 yang warna merah nah itu adalah distribusi normal baku gitu nah ini ada sedikit sifat atau asumsi distribusi normal gitu jadi kenapa sih distribusi normal itu booming gitu ya atau penting gitu karena distribusi normal itu adalah salah satu asumsi data yang cukup sering digunakan di berbagai algoritma dan di berbagai statistika parametrik contohnya kalian ngelakuin regresi linear gitu ya yang paling simple aja itu udah harus distribusi normal ya gitu jadi pasti ketika kalian melakukan regresi itu sebelumnya kalian harus uji kenormalan data dulu gitu ada lagi banyak sih beberapa algoritm yang memang harus distribusi normal gitu maka kalian harus ngerti dulu gitu ya distribusi normal itu apa sebelum nanti kalian bisa belajar si algoritm-algoritm ini lalu yang kedua ini bukan yang kedua ini maksudnya kenapa gitu ya kayak distribusi normal itu sering jadi asumsi yang paling sering digunakan karena distribusi normal ini katanya dia adalah model yang baik yang mendekati distribusi kenyataannya gitu di fenomena alam sendiri jadi sebenarnya di fenomena alam sendiri data tuh memang mendekati distribusi normal tapi bukan distribusi normal yang perfect normal banget simetris banget tapi dia mendekati distribusi normal maka distribusi normal ini tuh merupakan penghampiran penghampiran yang baik terhadap distribusi teoretis lainnya gitu gitu ya kalau kalian tau central limit theorem central limit theorem jadi ada suatu teorema gitu katanya kalau kalian ngambil sampel nih ngelakuin misalnya kalian mau ngelakuin analisis ke orang-orang yang covid gitu ya terus kalian ngelakuin orang-orang yang post covid gitu yang telah sembuh covid terus kalian mau ngelakuin percobaan berarti kalian harus ngambil sampel kan nah katanya semakin banyak kalian mengambil sampel gitu ya terus-terusan kalian ngambil sampel dengan random ya random sampling ya jadi harus dari semua daerah harus dari semua gender semua semua umur dan lain-lain gitu ya harus random semakin banyak kalian mengambil pasti distribusinya itu semakin dekat ke distribusi normal itu adalah bunyi central limit teorem ya gitu sih jadi semakin besar data pasti dia semakin dekat ke normal gitu oke berhubung waktunya sedikit lagi aku lanjut dulu aja nanti kalau tanya mungkin di akhir aja oke distribusi normal dan normal baku ini sebenarnya pendahuluan ke Z-score gitu ya Z-score itu apa jadi tadi kan kita belajar distribusi normal terus tadi aku bilang ada satu yang spesifik yang mu-nya 0 dan standar reviasinya 1 namanya adalah normal baku nah setiap data yang berdistribusi normal bisa kita transformasi menjadi normal baku atau yang sering disebut scaling ya mungkin kalian pernah dengar apa namanya nge-scale data gitu nah itu dari yang normal menjadi normal baku itu adalah proses transformasi jadinya parameternya itu kita ubah gitu sering disebut proses standardisasi gitu nah ini adalah ilustrasinya caranya gimana sih ngelakuin proses standardisasi supaya dia jadi distribusi normal baku jadi caranya adalah tinggal nilai yang kita punya yang tadinya nilai awalnya nih X kita kurangin sama nilai MEAN-nya data kita lalu kita bagi sama standar reviasi kita oke aku ulangi ya nilai awal yang kita punya dikurangi sama MEAN dibagi sama standar reviasi kita nanti otomatis ketika kalian lakuin ini dia akan menjadi sebuah data yang MEAN-nya di 0 standar reviasinya 1 gitu gitu ya nah ini si rumus ini atau nilai X dikurangin MEAN-nya dibagi standar deviasi dia sering disebut sebagai Z-score gitu jadi sebenarnya proses standardisasi itu sama aja kayak kita menghitung nilai Z-score untuk semua nilai asal yang kita punya di data kita gitu dengan kata lain Z-score ini menyatakan seberapa jauh suatu nilai terhadap rataannya dalam satuan sigma gitu karena kan kita kurangin sama rataan berarti seberapa jauh dengan rataan lalu kita bagi sama sigma si standar reviasi berarti dalam satuan si sigma gitu ini adalah Z-score jadi aku kasih ilustrasi sedikit kali ya masih ada waktu kayak misalkan tadi kalian lagi ninjau nilai nilai mahasiswa 80 90 misalnya 2 aja supaya gampang berarti ini kita dapet MU-nya 85 terus standar deviasinya ya kalian bisa hitung lah anggap aja standar deviasinya ya berapapun misalkan X gitu ya nah jadi cara kalian men-transform ini menjadi sebuah distribusi normal baku adalah untuk setiap data kalian kurangin dengan MU gitu kurangin 85 berarti dibagi dengan si sigma tadi gitu nah nanti pasti dia berkisarnya pasti gak jauh-jauh dari 0 sih biasanya antara minus 4 sampai 4 gitu pasti gak jauh-jauh dari nilai itu jadi sebenarnya ini tuh sering digunain buat ngecilin scale data gitu ya jadi kalau data kalian tuh yang kayak uang gitu kayak misalnya kalian meninjau penghasilan penghasilan sekelompok orang itu kan nilainya kayak bisa jutaan ratusan ribu dan lain-lain gitu kan jadi kayak besar untuk supaya kalian memudahkan dalam proses maka kalian melakukan standarisasi supaya nilainya jadi kecil gitu range-nya jadi kecil itu itu sih sebenarnya tujuannya ya kursornya hilang mana kursor oke oke ya sedikit lagi tentang Z-score jadi dari Z-score ini tuh sebenarnya tujuannya kita bisa mengetahui beberapa persen atau proporsi dari populasi yang ada di bawah nilai Z-score tertentu nah di sebelah kiri kalian bisa lihat ini ada standar normal distribution yang normal baku kalau digambar itu jadi seperti ini kan nah dia tuh punya sifat khusus dimana kalau kalian bagi-bagi nih dari nilai min 3 sampai 3 kalian bagi 0,5 0,5 kalian bisa lihat min 3 sampai min 2 setengah min 2 setengah sampai min 2 dan seterusnya untuk setiap binnya ini ketika kalian bagi-bagi dia punya present proporsi yang pasti angkanya segini gitu jadi kalau kalian punya distribusi normal baku pasti 0,5% dari data kalian tuh jatuh di angka min 3 sampai min 2,5 terus 1,7% dari data kalian jatuh di min 2,5 min 2 dan seterusnya gitu jadi ini tuh angkanya pasti ya yang ini yang proporsi ini tuh udah pasti dengan syarat kalian udah harus transformasi data kalian menjadi normal baku gitu nah jadi kalau ini dikumulatifkan dikumulatifkan itu artinya ditambahin ya ini berarti kan 0,1 lalu ditambahin ini jadi 2,3 tambahin jadi 15 dan seterusnya sampai akhirnya 100% gitu ya disini kalau kalian kumulatifkan itu kalian bisa ngehitung gitu dengan jat skor tertentu berapa sih populasi yang akan di bawah jat skor ini gitu ya nanti aku jelasin pemakaiannya buat apa jadi ini contoh dulu oh kalau kalian mau cari di bawah jat skor jat skor 2,3 itu berapa persen 99% dari populasi kalian udah pasti memiliki nilai jat skor di bawah 2,3 gitu seperti itu ya cara bacanya nah ini semua bisa kalian lihat dari tabel jadi udah ada namanya tabel normal baku gitu cara baca tabelnya gimana kalian pertama lihat secara baris disini ada 1 angka belakang koma gitu ya contohnya kalau nilai jat skor 1,09 berarti kalian lihat dulu yang 1,0 oh 1,0 disini ya lalu untuk angka kedua di belakang koma tadi kan mau lihatnya 1,09 berarti angka kedua di belakang komanya 0,9 ini ini untuk kolomnya jadi ketika kita tarik garis dari 1 sama 0,09 jadi ketemunya ini ya 0,8621 nah ini yang menjadi proporsi di bawah nilai jat tersebut jadi bisa kita lihat di gambar ini oh untuk nilai jat 1,09 terdapat 86,2% di bawah nilai tersebut gitu oke ini secara teori kalian mungkin masih bingung ya terus buat apa emang hitung proporsi ini aku kasih aku cerita gitu ya kayak buat apanya contohnya kalian lagi ninjau nilai nilai mahasiswa tadi ya terus ceritanya banyak banget nilai mahasiswanya yang kalian nggak bisa olah secara manual gitu ya nilai mahasiswa kayak ribuan atau jutaan gitu yaudah kalian transform aja jadi jadi sebuah distribusi normal baku dimana nanti kalian bisa lihat gitu setelah menjadi distribusi normal baku oh dia udah jadi skala min 3 sampai 3 kan terus kalian kan tau kan tadi misalkan yang nilainya min yang nilainya 2 tuh dia mappingnya ke nilai 80 terus kalian mau lihat berapa sih orang yang nilainya di bawah 80 gitu berapa persen sih nah itu bisa pakai judge score ini gitu jadi seperti itu ya biasa implementasinya buat ngeliat populasi gitu sih populasi yang besar gitu gitu oke seperti itu aja dari aku berhubung waktunya udah habis juga materinya udah ter cover semua sih tapi mungkin aku kasih waktu aja buat kalian yang mau nanya baik kalau gitu terima kasih Mbak Fani ini ada pertanyaan dari Mas Arsian mungkin terkait distribusi normal baku tadi ya Mbak apakah memang yang digunakan tersebut harus dari berdistribusi normal ya betul betul banget jadi untuk transformasi standarisasi ini asumsinya sih data awalnya sudah berdistribusi normal gitu oke dari Mas Arsian gimana Mas Arsian apakah sudah menjawab terima kasih oke siap sama-sama dari teman-teman yang lain nih ada yang mau ditanyakan terkait distribusi normal atau Z-score sendiri karena Mbak Tadinya sudah habis ya Mbak ya habis Mbak izinanya Mbak berarti sebenarnya ini nih mengkonversi yang sebelumnya sumbu X-nya yang di histogram itu Mbak yang di histogram itu value sumbu Y-nya itu frekuensi menjadi bentuk ini Mbak kalau di visualisasi sebelumnya yang di histogram mana sih yang ini kan bentuknya mirip kalau di histogram cuman beda beda sumbu aja sumbu X-nya kalau di histogram ya value sumbu Y-nya frekuensi sementara kalau di sini sumbu X-nya sigma sumbu Y-nya itu Z ya berarti ya Z-score gitu gak sih Mbak cara bacanya atau sorry-sori yang ini bukan gambar yang kau maksud iya ini kan hasil converted dari sebenarnya dari data yang sebelumnya Mbak dari yang normal X biasa di convert dalam bentuk Z-score kan Mbak dan Z-score itu di plot dalam bentuk ini Mbak iya jadi sebenarnya sama ini sumbu X sama sumbu Y-nya sama sumbu X-nya itu data kalian jadi histogram itu selalu sumbu X-nya data kalian sumbu Y-nya frekuensi selalu sama cuman bedanya kalau kamu perhatiin ini kan tadinya tergantungnya tergantungnya rata-rata kalau nilai-nilai mahasiswa ya berarti misalnya rata-ratanya 70 gitu ya 60 gitu disini kan terus standar deviasinya tergantung seberapa fluktuatif ya kan data kalian nah kalau dia udah transform jenor-rata dia pasti mayannya di 0 jadi ini ini sumbu Y-nya disini kamu lihat ini 0 dia pasti puncaknya di 0 ini loh oke berarti sebenarnya cuman merubah notasi aja dari bentuk dari bentuk biasa jadi bentuk Z-score gitu di plot ulang di plot ulang gitu si itninya berubah gitu apa bell curve-nya berubah gitu ya plotnya berubah tapi kayak sebenarnya datanya ya datanya sama jadi sebenarnya bisa di convert balik dari Z-score ke bentuk yang sebelumnya bisa-bisa tinggal balikin aja rumusnya kan rumus tadi oke thank you mbak betul-betul oke terima kasih mas mas siapa ya tadi lupa juga oh mas ilham ya bener sorry ya mas ilham oke dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan teman-teman terkait boleh secara keseluruhan kali ya statistika deskriptif ini apa sudah aman teman-teman sudah mengerti secara keseluruhan ya mbak teorinya dulu mungkin nanti along the way sambil apply siap mas ilham mantep-mantep mantep teman-teman yang lain juga kali ya seiring dengan itu sering latihan juga semoga semakin terbiasa nantinya menggunakan art studionya juga nanti gitu oke oke boleh mas Kevin ini kan kita kan belajar standarisasi ya ini kan sekarang terus kalau misalnya saya lihat juga buat besok itu kan kita pakai uji hipotesis juga apa saya nanya besok aja kali ya jadi saya saya buat besok aja ini terkait sama materi oh boleh boleh ya kalau uji hipotesis besok bener-bener ya oke baik di hold dulu ya mas Kevin udah semangat nih penasaran ini memang deh 5 mantep-mantep oke ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya gak ada lagi aman ya berarti semuanya teman-teman oke kalau gitu jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman karena waktunya juga sudah habis ya Mbak Pani dan malah melewati gitu ya over time gak apa-apa oke sekali lagi Mbak Pani terima kasih telah memberikan materi ke teman-teman terkait statistika deskriptif hopefully teman-teman dapat semakin mengerti terkait penggunaan statistika deskriptif di data science dan bagaimana cara penggunaan di art studio ya iya mungkin nambahin sedikit ya kayak boleh-boleh Mbak ya yang penting ini sih kalau di modul ini sebenarnya goalnya tuh supaya kalian mengerti konsepnya dulu gitu ya jadi kalau masih ada bingung soal kayak detail ini buat apa gitu nanti kepake dimana nanti bakal terjawab semua seiring kalian belajar sih gitu cuman bagus banget sih kalian udah punya apa ya ya curiosity yang sangat tinggi gitu dan ya kalau kalian penasaran coba-coba aja gitu itu codingnya sebenarnya aku udah ada kasih juga kalau ada yang kalian bingung feel free buat ditanya aja ya mungkin kalau boleh dari pihak dibimbingnya aku sih gak masalah buat nomor aku di-share ke kalian gitu oke kalian bisa kontak aja gitu oke siap Mbak Kandi siap jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti langsung nanya ke Mbak Kandi ya boleh banget oke ini ada pertanyaan dari Mas Bayu satu Mbak Kandi mungkin lebih prefer kerja di Python atau R ya gimana menurut Mbak Kandi sebenarnya aku tuh dulu pengguna R yang pindah ke Python gitu karena kayak aku kan kuliah matematika kan jadi gak diajar Python sama sekali TA aku juga masih R cuman di kerjaan tuh gak menggunakan R sama sekali kebetulan sih di tim aku jadi di tim lain sebenarnya ada sih yang masih gunain R di Gojek cuman di tim aku tuh semuanya udah pake Python gitu ya alasannya banyak sih karena Python lebih cepet terus lebih banyak library-nya ya sebenarnya R tuh lebih bisa dibilang lebih susah sih R tuh karena library-nya lebih terbatas dibanding Python ya jadi kalau sekarang ditanya aku lebih familiar di Python karena kebiasaan sih gitu karena tiap hari pakai Python gitu kan di kerjaan cuman bisa aku bilang dua-duanya sebenarnya berbeda sih kalau kalian lebih mau yang lebih ke arah matematika research gitu ya kayak metode baru improve algoritm baru itu lebih R sebenarnya lebih gampang karena kalau di Python itu cuman package buatan orang kalian tinggal pake gitu tapi kalau kalian mau lebih banyak explore-explore itu di R lebih bagus sih jadi dua-duanya plus minus ya gitu oke baik sudah menjawab ya Mas Bayu ya sudah Kak terima kasih banyak Kak Fani sama-sama oke kalau gitu dari Mbak Fani masih ada statement terakhir yang mau disampaikan udah terima kasih banyak sudah cukup ya Mbak mungkin kita bakal ketemu besok pagi lagi ya Mbak terkait testing oke kalau gitu sekali lagi terima kasih Mbak Fani sampai berjumpa besok pagi siap makasih banyak semuanya selamat siang selamat makan terima kasih Mbak Fani oke oke sebentar teman-teman oke baik sekali lagi terima kasih teman-teman sudah dapat hadir di kelas kita pagi hari ini dan sudah sangat antusias buat mengikuti kelas pada pagi hari ini jadi teman-teman seperti biasa nih karena kita masih sesi kenalan ya di hari keempat ini boleh dong teman-teman buat kenalan dan on cam dari ini kali ya aku minta ke Mas Zen nih boleh tapi mungkin formatnya beda nih Mas Zen kayak boleh memperkenalkan diri backgroundnya dari apa tapi mungkin memberikan kesan dan pesan selama 4 hari atau 4 hari yang sudah dilalui selama 2 minggu ini boleh silahkan Mas Zen saya ya iya nih Mas oh iya perkenalkan nama saya Yobayu Zen saya alumni dari ITS saya lulus tahun 2019 saya orang Sulawesi Sulawesi Tenggara kendari sekarang ini bekerja di perusahaan multinasional namanya Simisang Holding Group nah kebetulan kerjaan ini gurus melalui data cuma pakai XL setelah mendalami tentang penggunaan data ternyata ada yang lebih bagus tuh data science tuh lebih menarik tuh ya coba mau coba gitu dan harapan nanti bisa shifting kari oke mantap semoga bisa terwujud ya Mas amin boleh nih kesan-pesan Mas Zen kesan-pesan saya tuh ini teman-teman tuh semua sangat antusias ya pengen belajar data science itu mau buat saya juga terpacu untuk terus belajar dan orangnya juga sih seru-seru sih ini kadang goyol-goyol dia gini kecek juga sih jadi senang sih Pak selama 4 hari ini oke mantap Mas Zen semoga bisa membantu Mas Zen buat karir ke depannya ya selama mengikuti program buat game ini kasih oke sama-sama terima kasih juga Mas Zen salam kenal oke kita lanjut nih ke selanjutnya mas ini Mas Kutut boleh deh Mas Kutut perkenalan juga Mas Kutut halo selamat siang oke terima kasih semua teman-teman nama saya di Jakarta saat ini saya bekerja di company di Jakarta ya motivasinya sih sebenarnya pengen tahu sih data science seperti apa gitu ya pengen memperdalam karena di di company saya ada satu satu apa yang baru mungkin yang akan saya dan kesannya ya kalau saya lihat sih disini teman-teman punya background yang yang kuat lah ya ada beberapa orang yang bagus di data science nah itu buat saya jadi termotivasi juga nih dengan teman-teman mantap keren-keren oke semangat ya Mas Kutut masih ada beberapa men lagi nih kita buat ketemu dan selalu belajar semoga teman-teman disini juga saling membantu ya jadi kalau seandainya ada yang ketulitan kita boleh berdiskusi langsung aja di grup kita oke baik terima kasih Mas Kututut salam kenal oke kita lanjut nih ke student selanjutnya oke dari Mas Dimas boleh perkenalan Mas Dimas ya lu semuanya udah kelihatan gambarnya sudah halo semuanya perkenalkan nama saya Dimas saat ini saya kerja di salah satu lembaga pemerintahan non-struktural di Komisi Pengawas Persaingan Usaha jadi data science kenapa karena sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan kerjaan tapi biasanya ngitungnya pakai Excel biasanya ngitung analisis data adanya dugaan pelanggaran nggak di pasar kalau belajar data science ini saya waktu itu teringat diskusi sama Profesor Hikmanto dari Universitas Indonesia beliau bilang ada tiga perubahan di manusia yang pertama kita berantem soal agama yang kedua soal kekuasaan yang ketiga adalah soal market nah dari market itu saya belajar bahwasannya dengan belajar data science itu bisa kita mengetahui bagaimana sih kita mengetahui market terus datanya seperti apa mengolahnya dari segala macam makanya saya belajar di data science ini gitu bagus ya filosofi buat belajar data science-nya ya karena biasanya berhubungan sama kerjaan juga Mbak Sukma biasanya kita tahu kalau market bentuknya gimana apakah dia monopoli monopoli monopsoni atau perfect competition oke keren-keren nih berarti kalau dari Mas Dimas nih kesan-pesan setelah mengikuti 4B ini itu gimana kesan-kesannya karena ini dunia baru banget untuk belajar RStudio jadi emang sedikit butuh belajar ekstra untuk ketertinggalan tapi kalau untuk statistik yang sekarang untuk hari ini lupa-lupa ingat karena dulu waktu kuliah juga belajar hal yang sama kebetulan dulu kuliahnya di ekonomi dari Puntat Universitas Pajajaran jadi lupa-lupa ingatlah gitu nah kalau dari teman-temannya seru-seru sih asik-asik yang dipelajari juga seru bisa di-light di Google Class sama Google Drive benar-benar iya nih kayaknya teman-teman disini memang ini tuh ya mas sangat kooperatif saling membantu di kolom juga teman-teman saling membantu menjawab semoga harapannya keren banget pokoknya tadi ada juga kendala langsung nge-check mas Bayu Wira langsung kebantu terima kasih banget om-om semua saya masih muda pak masih muda saya pak thank you ya om ya makasih om ya aduh oke keren-keren teman-teman semua semoga memang saling bantu ya oke terima kasih mas Dimas salam kenal iya terima kasih banyak mas Mas salam kenal oke boleh satu lagi ya kita kenal nih sama Mbak Mbak Feni udah belum ya belum ya Mbak Feni udah oke sebentar nih aku belum oke oke kalau gitu coba dari ini aja Mas Fakrudin boleh halo Mas masih masih mute ya oh iya iya saya Mbak ya iya silahkan Mas boleh kenal nih oh iya nama saya Fahrudin biasa dipanggil Fahru kalau background pendidikan saya jurusan klinikimia S1 Salam Matar sama Mas Bajan di ITF oh sama ya berarti iya kan beda jurusan nggak angkatan sama nggak mas nggak kalau saya kebutan lintas jalur Sumbat mantep-mantep oke kalau kesan-pesan dari Mas Fahru gimana nih kesan-pesannya ya bagus ya Mbak kondisinya itu memang untuk belajar terus paling cepat juga dari teman-teman bagian waktunya emang berat sambil jualan juga oh gitu berarti sambil kerja juga ya Mas iya sambil jualan ini jualan mas kalau kelewatan gitu saya ngerucu lagi malam gitu biar dia nggak ada yang mis gitu mantep mantep ya jadi teman-teman juga nih kalau misalnya ada ketinggalan boleh nonton reporting mulanya lagi gitu makanya disediakan oke mantep Mas Fahru salam kenal terima kasih ya Mas iya sama-sama Mbak oke baik teman-teman semua terima kasih perkenalan kita cukup 4 orang saja terlebih dahulu besok kita bakal lanjutin lagi nih perkenalan dan jangan lupa besok kelas kita tetap jam 9 dan sebelumnya aku mau menanyakan ke teman-teman kalau hari ini itu ada deadline ya buat tugas pengumpulan data set jadi teman-teman yang belum mengikulkan tugas data set boleh langsung dikumpulkan karena deadline-nya itu hari ini pukul 10 malam nah kalau besok itu adalah deadline pengumpulan tugas dari day 3 yaitu Mas Calvin ya jadi teman-teman diharapkan buat mengumpulkan juga tugas dari Mas Calvin tersebut oke baik teman-teman semua mohon maaf karena memakan waktunya di hari weekend ini boleh teman-teman langsung mengisi feedback seperti biasa waktunya 8 menit boleh diisi dari sekarang jadi teman-teman yang sudah selesai boleh langsung mau mengingatkan juga teman-teman jadi jangan sampainnya buat pengisian feedback karena ini adalah salah satu syarat buat kehadiran teman-teman selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih